Unrivalet Medicine God Season 78 Bab 781 Berkah Dari City Lord Yang Sen Dengan kekuatan Peng Yan, menjatuhkan penguasa arena secara alami adalah sesuatu yang mudah. Hari ketiga membela platform, Peng Yan mempertahankan posisinya dan memenangkan 20 pertandingan berturut-turut. Meskipun kekuatan Peng Yan tangguh, itu masih tidak tangguh sejauh tidak ada yang berani menantangnya. Mereka alam tanpa batas level ke-7, bahkan beberapa alam tanpa batas tingkat ke-6, semua akan naik dan menantangnya. Hanya saja Peng Yan tidak akan pernah bermimpi bahwa pertandingan pertama pada hari ke-4, Tang Fan benar-benar datang untuk menantangnya segera, dan kemudian Tang Fan meledakkannya di platform dengan bersih. Selanjutnya, melalui istirahat malam dan rehabilitasi, Tang Fan tampaknya lebih kuat dari kemarin. Setelah hari ke-4, Yang Wen Miao dan Ye Yuan langsung memperoleh kuota kenaikan karena tidak ada yang berani menantang mereka lagi. Setelah Tang Fan menendang Peng Yan, juga, tidak ada yang berani naik panggung lagi. Dia mendapatkan tempat hanya masalah waktu. Berdasarkan ini, hanya ada tiga kuota yang tersisa. Mulai dari hari ke-5, serangkaian pertarungan hebat berlangsung di tiga arena ini. Pada akhirnya, Peng Yan masih mengandalkan kekuatannya yang kuat dan mendapatkan kuota. Kuota ke-5 disita oleh Genius ke-7 tanpa batas kota Ye lainnya pada akhirnya. Tetapi kuota ke-6 adalah apa yang tidak diharapkan semua orang. Melalui pertarungan 3 hingga 4 hari, Mu Yun benar-benar menyelesaikan 100 kemenangan berurutan, mendapatkan kuota akhir. Ini membuat Pei Wen Qi yang sangat senang. Enam tempat ini, kota kekuasaan kuno sebenarnya menempati dua. Ini adalah apa yang tidak diharapkan sama sekali sebelum datang. Dia membawa enam orang, dan tidak ada satu pun di alam ketujuh tingkat tanpa batas. Kekuatan semacam ini adalah yang paling hanya mampu peringkat di posisi mid-rank. Bahkan memperjuangkan kuota tidak mungkin. Lagi pula, kompetisi seleksi semacam ini, ada terlalu banyak pakar. Tetapi siapa yang tahu bahwa orang-orangnya tidak hanya mendapatkan kuota, itu juga dua. Panen tak terduga semacam ini membuatnya merasa kebahagiaan datang terlalu tiba-tiba. Setelah Mu Yun mendapatkan kuota, Pei Wen Qi yang bahkan berlari di depan Wu Jian Xing dan pamer sebentar. Melihat wajah kuda Wu Jian Xing, Pei Wen Qi yang sangat gembira di hatinya. Setelah enam kuota diputuskan, kompetisi zona kompetisi divisi kota Ye juga akhirnya berakhir dengan memuaskan. Hari berikutnya, City Lord Yang Sen memanggil enam orang yang maju kali ini. Saat Yang Sen melihat Pei Wen Qi yang, dia tidak bisa menahan tawa keras ketika dia menepuk pundaknya dan berkata, Oh, Wen Qi yang, aku benar-benar tidak bisa mengatakan bahwa kamu benar-benar memiliki potensi untuk menjadi penilai bakat yang baik. Kemewahan kunomu, City benar-benar dapat dikatakan memukau dunia dengan satu prestasi cemerlang kali ini. Pei Wen Qi yang tersenyum dan berkata, yang mulia terlalu baik. Haha, hanya keberuntungan, hanya keberuntungan. Yang Sen melambaikan tangannya dan berkata, tidak perlu rendah hati, Wen Qi yang. Berita kompetisi Yes City kali ini, saya sudah memberitahu keluarga Pei. Keluarga Pei sangat senang dengan penampilan Anda kali ini. Dikatakan bahwa mereka akan memberikan pil terbang deras yang sangat besar kepada Anda. The Flying Cran mendalam Torential Pil adalah pil obat untuk membantu surga pencerahan alam seniman bela diri menerobos bidang kultivasi. Itu sangat berharga di Crimson Afterglow Holy Land. Tanpa status tertentu, tidak ada cara untuk mendapatkannya sama sekali. Statusnya sendiri tidak terlalu tinggi, tetapi Pei Wen Qi yang memiliki kakak laki-laki yang merupakan putra suci. Kalau tidak, dia juga tidak akan ditugaskan di luar untuk menjadi penguasa kota. Pil Torential mendalam Derek Terbang ini adalah pil obat yang sangat berharga bahkan untuk Pei Kun, apalagi Pei Wen Qi yang. Ketika Pei Wen Qi yang mendengar ini, dia berkata dengan gelisah, apakah kata-katamu benar, Tuan? Yang Sen menganggup dan berkata, kalau bukan karena berita pasti, bagaimana saya berani membuka mulut dengan mudah. Kemungkinan besar, putusan keluarga Pei sudah dalam perjalanan mereka saat ini. Anda juga menyadari bahwa Tanah Suci memiliki banyak vaksi. Kontes untuk kuota ini secara alami juga sangat intens. Anda dapat merebut dua tempat sekaligus, itu secara alami membantu mendapatkan wajah yang bagus untuk keluarga Pei. Selain pil Torential mendalam keren terbang, poin prestasi yang diberikan kali ini pasti tidak akan sedikit juga. Pei Wen Qi yang sangat gembira ketika dia berkata, terima kasih banyak atas berita yang mulia. Yang Sen melambaikan tangannya dan berkata, berterima kasih kepada saya untuk apa. Saya hanya memberi tahu Anda sedikit sebelumnya. Mendapatkan hadiah ini adalah Anda sendiri yang menemukan bakat dengan mata yang tajam, saya tidak ada hubungannya dengan saya. Di sampingnya, wajah Wu Jian Xing sudah pucat, hijau karena iri hati untuk beberapa waktu ke dalam. Wu Jian Xing ingin mendapatkan pil Torential mendalam direk terbang bahkan dalam mimpinya. Tetapi pil obat ini dalam permintaan terlalu tinggi. Klan keluarga tidak mungkin memberikannya sama sekali. Dia tidak menyangka bahwa Pei Wen Qi yang orang ini memperoleh sewa baru untuk kehidupan dan benar-benar mendapatkan penganugerahan keluarga Pei. Dengan status yang Sen, mengatakan di depan begitu banyak orang, masalah ini pada dasarnya sudah diatur. Bagaimana mungkin dia, Wu Jian Xing, tidak iri. Tidak tahu apa keberuntungan omong kosong Pei Wen Qi yang yang dimiliki orang ini, untuk benar-benar dapat menemukan orang aneh seperti Ye Yuan. Setelah menyelesaikan obrolan ringan dengan Pei Wen Qi yang, Yang Sen berkata kepada enam orang yang maju dengan wajah tegas, karena kalian berenam sudah menonjol dari masa, sebagai penyelenggara zona kompetisi divisi kota Ye, saya tentu harus mengucapkan selamat kalian semua. Tapi yang ingin saya peringatkan semua orang adalah bahwa sekarang ini masih belum saatnya untuk bahagia. Karena kekejaman grand final akan melampaui imajinasi Anda. Saya sudah menerima beberapa berita, seniman bela diri jenius yang memasuki grand final kali ini, hanya tingkat ke-9 tanpa batas dan di atas memiliki lebih dari 20 orang. Sementara di antara kalian berenam, yang tertinggi hanyalah tingkat ke-8 tanpa batas. Tentu saja, bidang kultivasi tidak sepenuhnya mewakili kekuatan. Tapi kalian harus lebih jelas. Selain saya bahwa untuk dapat mencapai alam tanpa batas tingkat ke-9 pada usia ini, tidak satupun dari mereka adalah orang yang biasa-biasa saja. Mendengar kata-kata yang sen, suka cita semua orang karena baru saja maju segera semua hilang. Selain Ye Yuan, yang lainnya semua memiliki ekspresi yang sangat serius. Jelas, mereka merasakan tekanan luar biasa. Yang Wen Miao juga tidak terkecuali. Sebenarnya, orang-orang ini sudah lama memiliki persiapan mental tentang kebrutalan final grand. Tetapi mereka sama sekali tidak pernah menyangka bahwa kompetisi pemilihan anak kuasi kudus kali ini akan benar-benar brutal ke tingkat seperti itu. Sebanyak 60 orang, sebenarnya ada 20 lebih dari alam tanpa batas tingkat 9. Konsep macam apa ini? Selain itu, siapa yang bisa menjamin bahwa level ke-8 tanpa batas, tingkat ke-7 tanpa batas, bahkan di antara alam tanpa batas tingkat ke-6, dan alam tanpa batas tingkat ke-5 tidak memiliki orang aneh seperti Tang Fan dan Ye Yuan. Bukannya tidak ada yang berani untuk tidak menjamin ini, tapi pasti akan ada orang-orang aneh itu. Daya pikat memasuki Crimson Afterglow Valley terlalu besar. Bahkan Ye Yuan, mantan pusat kekuatan Kaisar Alkimia, tersentuh, apalagi yang lain. Karena itu, kali ini, para jenius muda yang tidak mau mengungkapkan keunggulan mereka semua muncul sekaligus. Menurut cara yang Shen mengatakan hal-hal, kuda hitam seperti Ye Yuan dan Tang Fan terlihat di mana-mana saat ini. Banyak jenius muda yang tidak dikenal sebelum ini semua muncul saat ini. Empat atau lima orang bahkan dicurahkan sekaligus di beberapa zona kompetisi divisi. Orang-orang jenius yang semula dipandang baik malah disingkirkan satu demi satu. Susunan pemain seperti ini secara serius membuat mereka tidak bisa bahagia. Karena mereka memasuki Grand Final, tidak ada satu orang pun yang tidak ingin mendapatkan peringkat yang bagus. Untuk menarik para jenius ini untuk memasuki tanah suci, Crimson Afterglow Holy Lane juga menggelontorkan modal besar kali ini, berdarah cadangan mereka. Sepuluh jenius muda teratas akan mendapatkan sumber daya budidaya yang sangat murah hati. Di bawah godaan semacam ini, hanya sedikit yang tidak tergerak. Kekuatan jenius muda ini semuanya berada pada peringkat yang kira-kira sama. Situasi pertempuran terakhir pasti akan sangat intens, bahkan sampai sejauh yang brutal. Dalam keadaan seperti itu, keinginan untuk masuk sepuluh besar hanya lebih sulit daripada naik ke surga. Yang Sen menyatakan risiko dan manfaat dari kekerasan Grand Final dan menyapu wajah enam orang, tetapi ia menemukan bahwa Ye Yuan sangat tenang dari awal sampai akhir. Dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya dan berkata, Ye Yuan, melihatmu, sepertinya kamu tidak terlalu khawatir. Bab 782 Ye Yuan tidak berpikir bahwa Yang Sen akan berbicara dan bertanya padanya. Dia menjawab sambil tersenyum, daripada mengkhawatirkan hal ini, mungkin sebaiknya memanfaatkan waktu satu bulan ini untuk mengolah sedikit lebih banyak. Kekuatan setiap orang hampir sama. Setiap peningkatan kekuatan secara alami merupakan peningkatan dalam peluang kemenangan. Yang Sen tertegun, dia tidak berharap bahwa Ye Yuan benar-benar akan mengatakan kata-kata seperti itu. Berpikir dengan hati-hati, sepertinya memang begitu. Jika perbedaan kekuatan terlalu besar, waktu satu bulan secara alami tidak banyak digunakan. Namun kekuatan 60 orang ini jelas tidak memiliki perbedaan besar. Siapapun yang menang atau kalah, mungkin saja. Dalam keadaan seperti itu, dalam waktu satu bulan, seseorang dapat melakukan banyak hal. Kata-kata Ye Yuan membuat kondisi pikiran lima orang lainnya menjadi rileks. Tetapi rasa urgensi meningkat. Jika bukan karena Yang Sen hadir, mereka berharap bisa masuk dan segera mundur. Yang Sen memandang Ye Yuan dengan agak terkejut. Pemuda ini tampaknya memiliki kepala-berkepala dingin yang tidak proporsional dengan usianya. Ye Yuan, aku melihat bahwa ketika kamu membela arena sebelumnya, sepertinya kamu masih memiliki kekuatan yang tersisa. Aku ingin tahu apakah kamu memiliki tujuan memasuki grand final kali ini. Yang Sen bertanya. Ye Yuan tersenyum tetapi tidak berbicara. Tapi Pei Wen Qiang menyela ketika dia melihat situasi, aku tahu sedikit tentang ini. Tujuan Ye Yuan adalah tempat itu untuk memasuki Crimson After Glove Valley. His. Semua orang menarik napas dingin. Bukankah tujuan ini agak terlalu besar? Mendengarnya, itu terdengar agak tidak masuk akal. Tetapi Yang Sen menggelengkan kepalanya dan tertawa terlepas dari dirinya sendiri ketika dia berkata, orang-orang muda yang memiliki kekuatan, memiliki tujuan, adalah hal yang baik. Tetapi menjangkau di luar jangkauan seseorang, pada akhirnya orang mungkin akan kembali dengan kekecewaan. Ye Yuan berkata sambil tersenyum, Yang Mulia, jika tidak ada yang lain, saya akan kembali dulu untuk berkultivasi. Selesai berbicara, Ye Yuan mengabaikan orang-orang yang tampak tercengang, berbalik ke kanan, dan keluar. Berhenti di sana, kamu benar-benar berani tidak sopan terhadap Tuan Yang. Kupikir kamu lelah hidup. Wu Jianshing akhirnya mengambil kesempatan untuk meledak. Ye Yuan berkata dengan terkejut, Tuan Yang kami mengatakan bahwa saya menjangkau di luar jangkauan saya, jadi saya berkultivasi lebih lama dengan cara yang membumi. Bagaimana itu menjadi tidak hormat kepada Tuan Yang. Kamu, logika memutar, dengan sedikit kekuatanmu dan kamu juga berani bermimpi memasuki Crimson After Glow Valley, hanya melamun di siang hari bolong. Heh, apapun yang kamu katakan, Tuan kecil ini masih terburu-buru untuk berkultivasi, sampai jumpa lagi. Ye Yuan benar-benar meninggalkan City Lord Manor setelah dia selesai berbicara. Yang Wen Miao dan yang lainnya sebenarnya sudah tidak bisa menunggu lama. Melihat Ye Yuan pergi, Yang Wen Miao menggenggam tangannya ke arah Yang Sen dan berkata, Ayah, anak ini harus berkultivasi juga. Aku akan pergi dulu. Yang Sen sedikit ragu-ragu sedikit, tetapi dia masih menganggup dan berkata, Aku tahu kalian juga tidak bisa tinggal lagi. Lanjutkan. Yang Wen Miao dan yang lainnya seperti menerima amnesti, segera kembali untuk memasuki pengasingan tertutup. Setelah semua orang pergi, Yang Sen menghentikan Pei Wen Qiang dan bertanya, Ye Yuan benar-benar memiliki kekuatan ini. Pei Wen Qiang berpikir sejenak dan berkata, Sebenarnya, sebelum datang ke sini, saya juga berpikir bahwa dia sedang bercanda. Tapi sekarang, saya agak memiliki harapan untuknya. Mungkin kekuatan dia meledak dengan selama kompetisi akan memberi kita hebat shock. Crimson Afterglow Holy Land didirikan di atas Fenaroh. Energi esensi sangat berlimpah. Meskipun tanah suci Crimson Afterglow yang sekarang sudah menurun, tempat ini juga merupakan tanah yang sangat berkembang. Orang-orang datang dan pergi, aliran kuda dan kereta yang tak berujung, itu adalah kota skala besar yang bermartabat. Populasi di tanah suci tidak sebanyak kota besar seperti kota Ye. Tapi skalanya agak lebih besar. Selain itu, kekuatan seniman bela diri juga tidak bisa dibandingkan dengan kota-kota besar itu. Waktu satu bulan berlalu dalam sekejap, Kelompok 6 Yeyuan yang maju mengikuti Yang Sen ke tanah suci. Yeyuan lahir di tanah yang super suci dan tidak memiliki banyak perasaan terhadap jenis tanah suci skala kecil ini. Alih-alih, selain Yang Sen, itu adalah kali pertama yang lain memasuki tanah suci. Mereka dipenuhi dengan rasa ingin tahu terhadap tempat ini. Kekuatan cadangan tanah suci sebagian besar adalah seniman bela diri rilem surga pencerahan. Mereka sebenarnya tidak terlalu mementingkan alam tanpa batas. Menyelenggarakan kompetisi pemilihan anak kuasi kudus kali ini adalah peristiwa yang belum pernah terjadi sebelumnya. Faksi-faksi tanah suci itu rumit dan rumit. Periode waktu ini, kalian semua sebaiknya sedikit lebih berhati-hati. Jangan menyinggung orang, dan cobalah untuk memiliki kesadaran diri. Tentu saja, selama kalian bisa masuk 10 besar, Anda memiliki kualifikasi untuk memasuki kuil suci. Pada saat itu, kekuatan-kekuatan ini secara alami tidak akan berani menyinggung kalian semua, Yang Sen bersuara untuk mengingatkan ketika dia melihat bayi semua orang yang penasaran terlihat. Yang Sen dilahirkan di tanah suci dan telah menyaksikan di hadapan para jenius yang tak terhitung jumlahnya. Dia secara alami tahu bahwa para pemuda ini sombong dan sombong. Bahkan akan ada kecenderungan menyerang dengan kata tidak setuju. Namun, dengan latar belakang orang-orang ini di depan matanya, Mereka tidak mampu menyinggung beberapa faksi utama tanah suci sama sekali. Orang harus tahu bahwa meskipun seniman bela diri Rilem surga pencerahan surga tanah Tidak sebanyak rambut pada sapi, ratusan pasti ada. Dan di belakang orang-orang ini, Sebagian besar semua adalah pembangkit tenaga listrik paseles Rilem. Pembangkit tenaga Rilem paseles, mereka adalah pilar tingkat menengah tanah suci. Jika seseorang menyinggung seniman bela diri paseles Rilem, Penguasa kota di belakang beberapa orang ini tidak dapat membantu mereka. Tentu saja, Yang Sen sendiri adalah pembangkit tenaga listrik paseles Rilem juga. Hanya saja fraksi-fraksi di dalam tanah suci ini, Ada banyak yang tidak mampu dia lakukan untuk menyinggung perasaan. Kelompok itu berjalan ketika dua orang datang dari depan. Adik Yang yang lebih muda, bagaimana kabarmu? Yang ada di depan adalah seorang pria tua yang langsung menyapa Yang Sen, Tetapi matanya melirik ke arah Yeyuan. Tapi orang lain adalah kenalan lama Yeyuan. Justru Zhao Kian. Yang Sen jelas sangat terkejut dengan kedatangan lelaki tua itu Dan dengan cepat memberi hormat ketika dia berkata, Saya sudah melihat, ketua Jiao. Ketua Jiao terkekeh dan berkata, Haha, aku mendengar bahwa Yonger Broter yang memperoleh beberapa talenta bagus kali ini. Jiao ini khusus datang untuk melihatnya. Seniman bela diri jenius yang dipilih zona kompetisi divisi Yee City Anda kali ini adalah beberapa orang ini, kan? Haha, memang pria baik-baik saja dengan penampilan yang mencolok. Dia mengatakan bahwa itu akan datang untuk melihat semua seniman bela diri. Tetapi ketika Yang Sen melihat mata ketua Jiao, Bagaimana mungkin dia masih tidak tahu bahwa dia ada di sini khusus untuk Yeyuan? Kecuali, dia sedikit khawatir dalam hati. Seorang bocah rilem traversing kecil-kecil benar-benar bisa menyusahkan ketua Lord Crimson Afterglow cabang perusahaan perdagangan meteor untuk secara pribadi keluar dan menyambut. Sepertinya identitas Yeyuan ini memang tidak sesederhana itu. Meskipun kekuatan perusahaan perdagangan meteor agak menurun dalam beberapa tahun terakhir, itu adalah tanah suci peringkat satu yang benar-benar biru, sama sekali tidak seperti apa tanah suci kecil mereka dapat bersaing dengan. Sebuah pembangkit tenaga acak dao tingkat kedua acak yang mereka kirimkan dapat menghancurkan Crimson Afterglow Holy Land. Tentu saja, tanah suci tempat perusahaan perdagangan selalu memiliki harmoni sebagai kebajikan. Kecuali tidak ada pilihan lain, mereka tidak akan dengan mudah pergi berperang. Berbisnis, reputasi adalah yang paling penting. Membasmi tanah suci orang hanya dengan topi itu benar-benar hal yang merugikan orang lain tanpa keuntungan. Ketua Jiao ini adalah orang dari perusahaan perdagangan meteor yang bertanggung jawab atas cabang Crimson Afterglow. Untuk benar-benar datang secara pribadi untuk menyambut, ini benar-benar masalah yang sangat aneh. Dia mendengar bahwa Ye Yuan ini hanyalah seorang penai. Bagaimana mungkin dikaitkan dengan tokoh besar seperti itu? Tapi kejutan itu mengejutkan, wajah masih harus diberikan kepada Ketua Jiao. Ketua Jiao terlalu baik, kata Yang Sen. Ketua Jiao berkata sambil tersenyum, Adik Yang Yang muda, perusahaan perdagangan meteor kami memiliki beberapa urusan bisnis dengan adiknya Ye Yuan ini. Baik sekali saja, cabang Afterglow Crimson kami sedang mencari dia untuk membahas beberapa hal, jadi kami mampir. Saya berharap bahwa adik yang tidak akan tersinggung. Yang Sen berpikir dalam hati bahwa memang demikian. Dia berkata secara lisan, Jangan berani, jangan berani. Bab 783 Orang tua ini, Jiao Ting, adalah ketua cabang Crimson Afterglow cabang perusahaan perdagangan meteor. Yang mengambil kebebasan mengundang Tuan Ye di sini saat ini adalah bahwa kita memiliki kesepakatan bisnis yang ingin kita diskusikan dengan Anda. Sebagai orang yang bertanggung jawab atas perusahaan perdagangan meteor, nada suara Jiao Ting secara mengejutkan sangat sopan terhadap Ye Yuan. Jika orang-orang Crimson Afterglow Holy Land melihat Jiao Ting bersikap sangat sopan kepada Ye Yuan, mereka pasti akan menerima kejutan besar. Meskipun kekuatan Jiao Ting tidak sekuat Dewa Suci, statusnya tidak sedikitpun lebih rendah daripada Dewa Suci. Sosok kelas berat seperti ini sebenarnya sangat sopan kepada pemuda Realm Traversing Divine. Itu akan membuat orang terkejut luar biasa. Ye Yuan melirik Jiao Ting, lalu menatap Zhao Qian yang terdiam di samping, dan berkata sambil tersenyum, kalian ada di sini untuk formula pil, kan? Sepertinya, perusahaan perdagangan meteor Anda memang memiliki beberapa kesulitan melangkah ke depan kan sekarang. Jiao Ting waspada dalam hati ketika dia mendengar itu dan tidak bisa menahan diri untuk melihat ke arah Zhao Qian dengan takjub. Sejenak, dia sebenarnya tidak tahu harus menjawab apa. Dia sudah lama mendengar Zhao Qian mengatakan sebelumnya bahwa Ye Yuan tangguh. Tapi pertukaran yang satu ini, dia dengan jujur mengaku kalah langsung. Ye Yuan tidak hanya menebak niatnya untuk datang, dia bahkan benar-benar menebak kesulitan yang dihadapi perusahaan perdagangan meteor. Dari apa kepala anak itu terbuat dari apa? Aku tidak bersembunyi dari Tuan Ye, perusahaan perdagangan meteor kita memang menghadapi dilema yang belum pernah terjadi sebelumnya. Aku tahu permintaan ini sedikit menuntut, tetapi formula pilmu memang sangat penting bagi kami sekarang. Zhao Qian tiba-tiba membuka mulutnya dan berkata. Selesai berbicara, Zhao Qian menatap Ye Yuan dengan agak gugup, tampaknya menunggu hukumannya. Bagi Zhao Qian, ini masih pertama kalinya ia begitu patuh pada orang lain karena beberapa formula pil TR5. Kolaborasi Zhao Qian dan Ye Yuan saat ini terbatas pada kota kekuasaan kuno. Tempat-tempat lain tidak diizinkan untuk menjual pil obat yang disuling Ye Yuan. Oleh karena itu, meskipun pil obat ini mendapatkan jumlah besar, itu hanya khusus untuk daerah kota kekuasaan kuno. Bagi seorang leviathan seperti perusahaan perdagangan meteor, itu tidak memiliki manfaat sedikitpun. Ye Yuan memandang Zhao Qian dan tiba-tiba bertanya, apa hubunganmu dengan Zhao Xinchen? Zhao Qian tertegun, segera menggelengkan kepalanya, berkata, Tuan Ye terlalu khawatir. Bagaimana Qian R mungkin memiliki hubungan dengan ketua-ketua lor? Dia mengatakan itu secara lisan, tetapi Zhao Qian sangat terkejut di dalam hatinya. Bagaimana Ye Yuan, yang naik, tahu nama ketua-ketua? Mungkinkah Ye Yuan benar-benar memiliki hubungan dengan perusahaan perdagangan meteor? Zhao Xinchen nama ini bukan apa yang bisa diketahui oleh seniman bela diri kebanyakan. Bahkan Tuan Tanah Suci mungkin tidak memiliki kualifikasi untuk mengetahui nama ini. Apa yang membuatnya lebih terkejut adalah bahwa Ye Yuan benar-benar menebak hubungannya dengan Zhao Xinchen. Ye Yuan mengerutkan mulutnya ketika dia mendengar itu dan berkata, bahkan tidak memiliki sedikit ketulusan. Mengapa kalian masih datang dan menemukan saya untuk membahas kerja sama apa? Anda juga tahu bahwa menginginkan formula pil agak menuntut. Lalu anda lebih baik menghemat nafas. Seperti yang dia katakan, Ye Yuan hendak pergi. Zhao Qian panik ketika mendengar itu dan buru-buru berkata, Tunggu sebentar. Aku, Zhao Xinchen, adalah ayahku. Ye Yuan tidak mengungkapkan ekspresi terkejut, berkata sambil tersenyum, Heh, putri ketua-ketua yang ditinggikan akan benar-benar datang ke tanah suci kecil seperti Crimson Afterglow secara pribadi. Aku agak penasaran, apa yang sebenarnya terjadi pada perdagangan meteor anda perusahaan. Zhao Qian menggigit bibirnya dan berkata, Kamu, bagaimana kamu tahu tentang hubunganku dengan ayahku? Juga, bagaimana kamu tahu bahwa perusahaan perdagangan meteor kita mengalami dilema? Ye Yuan berkata sambil tersenyum, Bukankah itu sederhana? Meskipun kamu terlihat persis seperti junior sepanjang waktu oleh sisi ketua Zhao, mata yang dia lihat padamu tidak benar, dia tampaknya perlu mencari pendapatmu untuk semuanya adapun kesulitanmu. Tempat di mana Heaven's Destiny Trading Company dapat mengirim seorang Alchimia Saint, tetapi kalian benar-benar bahkan tidak bisa mengirim seorang suci Alchimia. Bukankah ini masih jelas? Selanjutnya, bahkan jika formula pilku dapat menghasilkan banyak uang, mereka hanya formula pil TR5. Untuk peringkat satu tanah suci seperti kalian semua, itu sebenarnya tidak dianggap banyak. Tapi hal-hal yang kalian tunjukkan terlalu berbeda dari statusmu. Mendengar kata-kata Ye Yuan, Jiao Ting sangat terkejut di samping. Pikiran anak lelaki ini juga teliti, untuk benar-benar memahami begitu banyak hal dari perincian sekecil itu. Tapi Zhao Qian menghela nafas dan berkata, Aku tahu itu tidak bisa disembunyikan dari Tuan Ye. Huhu, aku tidak tahu bahwa Zhao Xingchen memiliki anak perempuan yang begitu cantik. Tetapi dengan statusmu, mengapa kamu datang ke Crimson Afterglow Holy Land tempat semacam ini? Ye Yuan berkata sambil tersenyum. Zhao Qian menatap Ye Yuan dengan tatapan tajam, tetapi dia masih menjawab, perusahaan perdagangan meteor menghadapi krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tanpa pilihan, perusahaan perdagangan mengirim pasukan elit ke berbagai daerah, ingin membalikkan penurunan itu. Dan misi saya adalah wilayah Valian Putih dan beberapa daerah di dekatnya. Aku baru saja tiba di wilayah Valian Putih tidak lama lagi. Pergi ke kota Opulenskuno hanya untuk memahami situasi Crimson Afterglow Holy Land di berbagai kota sedikit, sehingga dapat menemukan penanggulangan. Tapi saya tidak berpikir bahwa saya akan bertemu Anda. Ye Yuan mengerutkan kening dan berkata, krisis besar seperti itu benar-benar meletus di perusahaan perdagangan meteor. Mungkinkah sesuatu terjadi pada Zhao Xinchen? Dalam kesan Ye Yuan, Zhao Xinchen adalah orang yang sangat cakep. Dia mendirikan perusahaan perdagangan meteor sendirian dan mengembangkannya menjadi titan dunia bisnis yang sebanding dengan perusahaan perdagangan surga takdir. Metodenya bisa dibayangkan. Secara logis, perusahaan perdagangan meteor tidak akan memiliki kekalahan berskala besar seperti itu. Kecuali beberapa masalah terjadi pada eselon atas perusahaan perdagangan. Ayah, ayah hilang. Zhao Qian berkata saat tetesan air mata kristal jatuh dari sudut matanya. Apa, ketua umum? Dia, dia menghilang. Kata-kata Zhao Qian mirip dengan bau tiba-tiba, Zhao Ting yang menakjubkan tercengang secara langsung. Tuan pangkat satu tanah suci hilang. Implikasinya terlalu besar. Bahkan jika Zhao Qian telah datang ke wilayah Valian Putih untuk waktu yang sangat lama, dia belum pernah mengatakan hal ini kepada berbagai pejabat perusahaan perdagangan yang bertanggung jawab sebelumnya. Ye Yuan menarik nafas dalam-dalam dan berkata perlahan, jadi begitulah. Baiklah, formula pil dapat diberikan kepada Anda. Tapi saya hanya akan memberi Anda semua jenis formula pil obat. Selain itu, saya punya kondisi. Kondisi apa? Tidak mendapatkan semua formula pil, Zhao Qian agak kecewa. Tetapi bahkan jika hanya ada satu jenis pil obat, itu juga cukup untuk membuatnya sangat gelisah. Melepaskan salah satu jenis di antara pil obat ini akan menyebabkan dampak yang luar biasa pada tempat pil obat konvensional. Itu bisa dikatakan revolusi dunia alkimia satu kali. Jadi, bahkan jika itu hanya satu jenis formula pil, keuntungannya juga besar. Zhao Qian tidak berharap bahwa Ye Yuan benar-benar setuju dengan lugas. Pil obat ini sama sekali tidak diizinkan untuk dijual dalam batas-batas tanah suci super dalam waktu lima tahun. Jika tidak, saya juga akan menjual formula pil ke perusahaan dagang lainnya. Saya pikir mereka akan tertarik, kata Ye Yuan dengan dingin. Meskipun peluang Jichang Lan mengakui sangat kecil, Ye Yuan masih harus berjaga-jaga terhadapnya. Tentu saja, seiring dengan berlalunya waktu, pil obat semacam ini akhirnya akan memasuki bidang visi Jichang Lan. Hanya saja pada saat itu, Ye Yuan seharusnya sudah memiliki kekuatan yang cukup untuk melindungi dirinya sendiri. Tentu saja, perasyaratnya adalah jika Jichang Lan benar-benar dapat menghubungkannya dengannya melalui beberapa jenis pil obat ini. Zhao Qian agak tidak pasti, tapi dia masih menganggup dan berkata, Baik, aku janji. Adapun harga, kami akan memuaskanmu. Ye Yuan melambaikan tangannya dan berkata, Saya tidak ingin uang. Saya ingin membeli intel. Bab 784. Beberapa intel. Alis Zhao Qian berkerut sedikit, dan dia menatap Jiao Ting, memberi isyarat baginya untuk mundur. Meskipun ranah kultifasi Jiao Ting tinggi, saat ini, jelas tidak ada hak baginya untuk berbicara. Orang harus tahu bahwa bahkan jika Ye Yuan hanya menjual satu formula pil, itu juga harga yang sangat tinggi. Tapi Ye Yuan tidak menginginkan apapun dan hanya ingin membeli beberapa intel. Bisa dilihat betapa berharganya mereka. Dengan kekuatan pangkat satu tanah suci seperti perusahaan perdagangan meteor, cabang-cabangnya dapat ditemukan di seluruh alam surgawi. Informasi secara alami adalah sesuatu yang sangat mereka ketahui. Oleh karena itu, ruang lingkup yang mereka operasikan bukan hanya hal-hal seperti pil obat dan senjata, tetapi juga termasuk intel. Dan intel ini, menurut kesulitan untuk memperoleh, harganya juga tidak sama. Ye Yuan lebih suka tidak menerima hadiah dan menanyakan informasi. Itu jelas informasi yang sangat berharga. Itu benar. Selain itu, kamu harus bersumpah surgawi dao sumpah untuk benar-benar tidak mengungkapkan masalah saya bertanya tentang intel dari kamu hari ini. Ye Yuan berkata dengan sungguh-sungguh. Ekspresi Zhao Kian sedikit khawatir dan tahu bahwa pil obat ini tidak mudah didapat. Tapi pil obat Ye Yuan terlalu penting bagi perusahaan perdagangan meteor. Dia tidak ragu-ragu dan bersumpah surgawi dao sangat cepat. Dia kemudian berkata kepada Ye Yuan, Tanyakan saja. Jika ini informasi yang saya tahu, saya bisa menjawab Anda sekarang. Jika saya tidak tahu, Anda mungkin harus menunggu beberapa hari. Ye Yuan menganggup dan bertanya, Saya ingin informasi tentang balai pengobatan raja. Semakin detail, semakin baik. Tatapan Zhao Kian menajam dan dia tidak bisa membantu mengukur kembali ukuran Ye Yuan. Apa hubunganmu dengan balai pengobatan raja? Kami sedang melakukan transaksi sekarang. Ini aku yang bertanya padamu, bukan kamu yang bertanya padaku. Menurut aturanmu, hanya jawab pertanyaan, dan jangan ajukan pertanyaan. Menyebutkan balai pengobatan raja, seluruh makhluk Ye Yuan menjadi dingin. Zhao Kian di samping benar-benar merasakan hawa dingin yang agak menusuk tulang punggungnya. Balai pengobatan raja sudah menjadi tabu di alam surgawi. Semua orang awam menjaga jarak dengan hormat. Sekarang, Rilem Traversing kecil-kecil sebenarnya tertarik pada informasi medisin King Hall. Ini tak terhindarkan membuat Zhao Kian menghasilkan dugaan tentang identitas Ye Yuan. Tapi kata-kata Ye Yuan mengingatkan Zhao Kian bahwa tidak peduli seberapa penasarannya dia, dia seharusnya tidak menanyakan pertanyaan semacam ini juga. Ini melanggar tabu hebat. Jika itu orang lain, mereka mungkin bahkan akan menjadi musuh di tempat itu, kemudian menyebar di mana-mana bahwa perusahaan perdagangan meteor tidak mematuhi aturan bisnis. Zhao Kian mengingat kembali pikirannya dan menarik napas dalam-dalam, berkata perlahan, balai pengobatan raja terjadi lebih dari 10 tahun yang lalu. Ayah dan anak ji keduanya meninggal. Murid tertua Ji Zheng Yang mewarisi balai pengobatan raja dan menjadi Lord Hall yang baru. Sejak saat itu, balai pengobatan raja menyegel semua informasi dan mengusir semua kekuatan luar dari tanah suci, praktis menyegel diri mereka sepenuhnya dari dunia luar. Ye Yuan mengerutkan kening ketika mendengar itu dan berkata, yang juga mengatakan bahwa perusahaan perdagangan meteor Anda sama sekali tidak tahu tentang intel balai pengobatan raja. Zhao Kian menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu juga sadar, perusahaan perdagangan meteor hanya tanah suci peringkat satu. Ini pada tingkat yang sama sekali berbeda dari balai raja obat. Titan raksasa yang menyegel semua informasi, kita punya tidak ada cara menyusup ke dalam sama sekali. Jika Anda benar-benar ingin menanyakan tentang informasi medisin King Hall, mungkin hanya menara rahasia surga yang memiliki kemampuan ini. Sekarang, di seluruh dunia surgawi, selain dari menara rahasia surga, mungkin Raja Kedokteran Hall adalah yang paling misterius. Tentu saja, mengenai beberapa berita sampingan tentang perusahaan perdagangan meteor, kami masih menyadarinya. Ye Yuan terdiam, mengenai informasi ini yang dikatakan Zhao Kian kepadanya, itu dalam harapannya. Tapi itu juga di luar harapannya. Hal yang sesuai dengan harapan adalah bahwa perusahaan perdagangan meteor kemungkinan tidak dapat menanyakan beberapa informasi inti. Hal di luar harapan adalah bahwa dia tidak tahu mengapa Jichang Lan ingin menutup semua informasi tentang tanah suci. Jichang Lan berhasil merebut tahta harus tepat waktu ia terkenal, bebas dan tidak terkekang. Tapi dia menjalani kehidupan yang terisolasi dari dunia. Obat apa yang dia jual di labu? Bicara tentang itu, Ye Yuan tiba-tiba berkata. Zhao Kian berkata, pendahulu Balai Pengobatan Raja Balai Pengobatan, Jizeng Yang, dan putranya, Jikinyun, keduanya adalah pusat kekuatan puncak alkimia kaisar paling puncak pada zaman saat ini. Cukup banyak pakar Raja Surgawi di alam Surgawi. Menerima rahmat mereka sebelumnya, di antara mereka termasuk sejumlah besar di antara sepuluh Raja Surgawi besar. Setelah pasangan ayah dan anak mereka meninggal, ada cukup banyak ahli Raja Surgawi yang semuanya berkunjung, ingin penjelasan sebelumnya. Bahwa Raja Bristle Surgawi roh secara pribadi pergi untuk menemukan tuan rumah yang baru, Jichang Lan, tetapi dia berbalik setengah jalan. Adapun untuk alasan tertentu, itu tidak diketahui. Kedua, setelah ayah dan anak Ji meninggal, Jichang Lan tidak membasmi semua orang dengan kejam, tetapi dia mengeluarkan banyak orang. Dikatakan bahwa orang-orang ini semua adalah orang-orang yang memiliki hubungan dekat dengan pasangan ayah dan anak. Tetapi setelah orang-orang ini keluar, mereka juga menghilang. Perusahaan perdagangan kami kemudian berusaha untuk menemukan orang-orang ini, tetapi kami tidak menemukan satupun. Tentu saja, ini juga karena kekuatan perusahaan perdagangan meteor kami terlalu lemah. Saya percaya jika itu adalah surga menara rahasia, mereka seharusnya bisa menemukannya. Ketiga, delapan tahun yang lalu, balai kedokteran raja pernah mengambil tindakan dan memusnahkan beberapa faksi utama. Secara alami, satu hal yang paling mengejutkan alam surgawi adalah bahwa mereka bergerak dan menghancurkan tanah suci semu super, blu-drain tanah suci, membantai pusat-pusat kekuatan raja darah tanah suci dari tanah suci itu bersih, mengejutkan alam surgawi. Setelah memusnahkan kekuatan-kekuatan utama ini, balai pengobatan raja menurunkan spanduk mereka dan meredam drum mereka, dan mereka juga tidak mengambil tindakan lagi. Mereka mengambil tindakan, balai pengobatan raja tidak pernah menyebutkannya. Tidak ada yang berani bertanya juga. Wajah Ye Yuan mengungkapkan ekspresi serius. Memusnahkan tanah kuasi super suci dengan lambayan tangan, kekuatan era medisin King Holpasca Jizeng yang tidak berkurang, tetapi malah meningkat. Ye Yuan benar-benar tidak bisa membayangkan bagaimana Ji Changlan melakukan ini. Sepertinya ingin membunuh Ji Changlan bahkan lebih sulit dari yang dibayangkan. Kalau begitu, tahukah Anda kekuatan Ji Changlan saat ini? Ye Yuan bertanya. Zhao Qian menggelengkan kepalanya dan berkata, orang-orang yang telah melihatnya mengambil tindakan sebelum semuanya mati. Tetapi dapat dipastikan bahwa kekuatannya saat ini jelas jauh lebih kuat daripada di masa lalu. Sekarang, di alam surgawi, ada dugaan bahwa kekuatan Ji Changlan saat ini kemungkinan belum di bawah 10 Raja Surgawi Agung. 10 Raja Surgawi besar adalah angka kualitas tolok ukur alam surgawi. 10 Raja Surgawi Agung ini tidak memproklamirkan diri tetapi diberikan oleh kekuatan paling misterius alam surgawi, Menara Rahasia Surga. Saat itu, ketika mereka memberikan judul 10 Raja Surgawi Agung ini, alam surgawi dipenuhi dengan kemarahan dan pertanyaan suara. Banyak Raja Surgawi tidak yakin dan pergi untuk menemukan 10 Raja Surgawi besar ini untuk bertarung satu lawan satu. Tetapi hasil akhirnya juga menegaskan kekuatan sistem informasi Menara Rahasia Surga. Posisi 10 Raja Agung Surgawi, tidak ada yang bisa mengguncang mereka. Terlepas dari seberapa kuat kekuatan lawan itu. Mereka menggunakan kemenangan yang tak terhitung jumlahnya untuk menegaskan kekuatan-kekuatan mereka sendiri, dan juga memverifikasi kekuatan Menara Rahasia Surga. Tidak hanya Menara Rahasia Surga memberikan 10 gelar Raja Surgawi Agung ini, mereka bahkan mengeluarkan peringkat kekuatan 10 Raja Surgawi Agung. Tentu saja, hanya siapa yang kuat atau lemah di antara 10 Raja Surgawi Agung ini, tidak ada yang tahu sama sekali. Mereka tidak pernah berkompetisi secara terbuka di antara mereka sendiri sebelumnya, dan ada juga tidak ada yang menyatakan penolakan untuk menyerah pada peringkat ini. Seiring berjalannya waktu, reputasi 10 Raja Surgawi Agung secara bertahap diterima oleh semua orang di alam Surgawi. Jika kekuatan Jicanglan sudah sebanding dengan 10 Raja Agung Surgawi, itu benar-benar masalah yang sangat merepotkan. Tingkat pembangkit tenaga listrik ini berada pada tingkat yang sama sekali berbeda dari Raja Surgawi biasa. Kecuali Ye Yuan bisa menerobos ke alam Raja Surgawi, ingin membunuh Jicanglan benar-benar keluar dari pertanyaan. Bab 785 Karena tidak ada pembangkit tenaga dewa alam, para ahli Raja Surgawi sebenarnya keberadaan puncak alam Surgawi. Hanya saja antara Raja Surgawi dan Raja Surgawi, ada juga perbedaan besar. Ambil Spirit Bristle Divine King misalnya, kekuatannya cukup untuk langsung membunuh empat atau lima Raja Surgawi biasa. Bahkan jika dia dikepung oleh banyak Raja Surgawi, dia juga memiliki jaminan yang cukup untuk melarikan diri hidup-hidup. Ingin membunuh 10 Raja Surgawi Agung sebenarnya adalah misi yang mustahil untuk diselesaikan. Jika kekuatan Jicanglan benar-benar dapat mencapai tingkat seperti itu, kesulitan Yeyuan ingin membunuhnya akan terlalu besar. Jicanglan bukan hanya kekuatannya saja yang tangguh, di belakangnya bahkan berdiri seluruh balai pengobatan Raja. Untuk dapat mengunci berita balai pengobatan Raja dengan saksama, kendali Jicanglan atas balai pengobatan Raja pasti telah mencapai tingkat yang tak terbayangkan oleh orang kebanyakan. Setelah mendapatkan kehidupan kedua, Yeyuan selalu senang dengan kemajuan kekuatannya sendiri. Tetapi melihat sekarang, pembalasan ini sepertinya tidak mudah untuk dibalas. Mengesampingkan hal-hal lain, hanya berbicara tentang kekuatan mencapai tingkat 10 Raja Surgawi Agung, itu adalah hal yang sangat sulit. Orang harus tahu bahwa 10 Raja Surgawi Agung ini, masing-masing dari mereka memahami beberapa niat sejati tertinggi. Sementara Yeyuan hanya memahami satu niat sejati tertinggi saat ini. Perbedaan di antara ini bukan hanya sedikit. Berbicara tentang niat sejati tertinggi adalah mudah. Untuk benar-benar memahami itu terlalu sulit, terlalu sulit. Lomba seleksi anak suci kudus kali ini, yang berkumpul semuanya adalah 1 dari 10 ribu jenius. Tapi di antara mereka, selain Yeyuan, siapa lagi yang bisa memahami niat sejati tertinggi? Baik. Jika perusahaan perdagangan meteor Anda masih memiliki informasi lain yang berhubungan dengan balai pengobatan raja, kirim mereka ke saya. Selain itu, bantu saya mengawasi balai pengobatan raja. Setelah ada tanda-tanda gangguan, segera beritahu saya. Saya akan memutuskan kapan akan memberi Anda formula pil lain sesuai dengan informasi Anda. Ini adalah pil-pil tier 5 essence restoring. Di atasnya ada metode untuk memperbaiki pil obat ini. Ambil, kata Yeyuan dan dengan santai melemparkan Zhao Kian slip giok. Berbicara secara logis, untuk dapat memperoleh formula pil obat Yeyuan lainnya, ini harus menjadi sesuatu yang pantas untuk dibanggakan. Tapi sekarang, Zhao Kian merasa bahwa formula pil ini agak panas saat disentuh. Jika Mr. Ye ingin mendapatkan informasi yang akurat dari Medisin King Hall, mungkin hanya menemukan menara rahasia surga akan bekerja. Anda juga tahu bahwa dengan kekuatan perusahaan perdagangan meteor kami, tidak mungkin untuk menanyakan informasi yang sangat mendalam, kata Zhao Kian dengan cemberut. Yeyuan berkata dengan senyum dingin, hehehe, asal-usul menara rahasia surga tidak jelas untuk memulai. Selain itu, kekuatan mereka tidak terduga. Dewa tahu jika mereka memiliki hubungan dengan Jichang Lan. Jika aku benar-benar pergi untuk menemukan mereka, aku mungkin dijual dan bahkan tidak mengetahuinya. Putri Zhao Xinchen, saya masih bisa percaya. Di masa lalu, Balai Pengobatan Raja memiliki kolaborasi dengan berbagai perusahaan perdagangan utama. Yeyuan masih cukup mempercayai karakter Zhao Xinchen. Jika dia harus menemukan kekuatan untuk menanyakan informasi, perusahaan perdagangan meteor jelas yang paling cocok. Ini juga alasan mengapa dia akan menemukan perusahaan perdagangan meteor untuk berkolaborasi. Zhao Kian mendengarkan bocah berhidung ingus memanggil Zhao Xinchen berulang-ulang, tidak peduli apa, rasanya agak berperilaku seperti seorang senior. Sedikit ragu-ragu sedikit, Zhao Kian masih tidak bisa menahan diri untuk bertanya, aku ingin tahu, hubungan seperti apa yang dimiliki Tuan Ye dan Ayah. Yeyuan berkata sambil tersenyum, ketika saatnya tiba, Anda akan secara alami tahu. Tapi saya tidak berharap bahwa Zhao Xinchen benar-benar hilang. Sepertinya dunia surgawi benar-benar memasuki masa kesulitan. Zhao Kian saat ini terkejut dan bingung di dalam hatinya. Dia merasa bahwa Yeyuan di depannya sepertinya menjadi orang lain. Tapi Yeyuan ini memberinya tekanan luar biasa. Zhao Kian samar-samar merasa seperti dia menggenggam sesuatu, tapi itu hanya hilang sedikit, terus tergelincir melalui jari-jarinya. Perasaan semacam ini membuatnya gila. Yeyuan kembali ke kediaman, tetapi semua kamar sudah sepi sejak dulu. Pei Wen Kiang telah kembali ke keluarga Pei untuk melaporkan penyelesaian tugasnya. Dia hanya akan kembali besok pagi. Yang lain memiliki temperamen seorang pemuda pada akhirnya, berjalan-jalan di sekitar berbagai tempat suci itu. Hanya ada Tang Fan dan Mu Yun, dua orang ini, tampaknya menunggu Yeyuan untuk kembali. Tang Fan mendapatkan bimbingan Yeyuan, hanya dalam satu bulan ini, kekuatannya sudah melonjak tinggi. Di antara ini, dia bahkan pergi ke Yeyuan untuk bersaing beberapa kali. Tetapi setiap kali, itu adalah kekalahan total. Seni pedang Tang Fan telah menjadi lebih cepat, tapi masih tidak bisa menyentuh Yeyuan. Semakin cepat seni pedangnya, teknik gerakan Yeyuan yang lebih cepat, tampaknya selamanya tanpa batas. Dalam satu bulan ini, kedua orang memiliki hubungan guru-murid yang baik. Tentu saja, Mu Yun bisa masuk ke grand final sepenuhnya berkat pil obat Yeyuan. Sikapnya terhadap Yeyuan secara alami berjalan tanpa berkata terlalu. Di antara enam orang ini, mereka bertiga berjalan paling dekat. Yeyuan, kamu akhirnya kembali. Kami sudah menunggu lama untukmu. Mu Yun menggerutu. Yeyuan berkata dengan rasa ingin tahu, menunggu saya untuk apa. Mu Yun berkata dengan penuh semangat, kami mendengar bahwa perusahaan perdagangan takdir surga ingin mengadakan pelelangan malam ini. Saya mendengar bahwa ada beberapa barang bagus. Tang Fan dan saya berencana untuk melihatnya. Karena tidak ada malam ini, mengapa jangan ikut juga. Sebuah pelelangan yang diselenggarakan oleh Crimson Afterglow Brand milik Heaven's Destiny Trading Company, levelnya tidak seperti kota-kota di level yang lebih rendah. Memiliki beberapa barang bagus selama pelelangan juga normal. Tetapi dengan cakrawala Yeyuan, hal-hal yang bisa membuatnya tertarik benar-benar tidak banyak. Namun, dia melihat ekspresi mengantisipasi Tang Fan dan Mu Yun. Dia merasa tidak enak karena menolak undangan mereka, jadi dia setuju. Baiklah, pergi mengalaminya kemudian. Namun, pergi ke pelelangan, apakah kalian membawa kristal esensi bumi yang cukup pada anda? Yeyuan berkata sambil tersenyum. Hei, kamu juga terlalu meremehkan kami berdua. Meskipun kami tidak sekaya kamu, kami sama sekali tidak miskin juga. Mu Yun berkata sambil tertawa. Sudah terlambat sekarang. Pada saat Rio Yeyuan tiba di Heaven's Destiny Trading Company, sudah tidak ada banyak waktu tersisa dari awal lelang. Tiba di Heaven's Destiny Trading Company, hanya pada saat itulah Yeyuan tiba-tiba mengingat sesuatu dan tidak bisa menahan diri untuk bertanya kepada dua orang. Dia berkata, kalian menyeret saya ke pelelangan ini, tetapi kami tidak memiliki undangan perusahaan perdagangan nasib surga. Bagaimana kita masuk? Hal-hal yang dilelang pada pelelangan biasanya semuanya dihargai sangat tinggi. Tanpa kekayaan yang cukup, masuk hanya akan menekuk punggung mereka. Mereka yang bisa mengikuti pelelangan itu kaya atau bangsawan. Secara alami tidak mungkin untuk beberapa tong, kontol, atau heri acak untuk masuk. Tang Fan mengeluarkan tiga plak biok seperti menarik trik sulap, berkata dengan sombong, tanpa persiapan yang memadai, bukankah akan muncul kehilangan muka. Yeyuan juga sedikit terkejut. Sepertinya kedua bocah ini memiliki keterampilan. Tingkat tanah suci sama sekali bukan kota yang dapat bersaing dengan kota. Mereka benar-benar menggunakan waktu satu sore untuk mendapatkan tiga plak biok. Ketika tiga orang memasuki tempat pelelangan Heaven's Destiny Trading Company, di dalamnya sudah penuh dengan orang. Baru sekarang Yeyuan tahu bahwa plak biok yang mereka bertiga hanya bisa duduk di sudut paling terpencil, dan mau tak mau terdiam. Yo, bukankah itu jenius hebat? Ye, kalian benar-benar datang ke lelang takdir surga juga. Mengapa jenius hebat sepertimu duduk di sudut yang terpencil ini? Bukankah itu kehilangan martabat? Trio Yeyuan belum mengambil tempat duduk mereka ketika suara yang sangat menusuk terdengar di samping. Berbalik untuk melihatnya, itu Wu Jianshing dan Peng Yan. Sementara di samping Wu Jianshing, masih ada seorang pria muda. Bab 786. En, penatua broter Jianshing, Anda kenal mereka. Pria muda itu sedikit mengernyit dan berkata. Jiantong, bukankah kamu sangat ingin tahu siapa satu-satunya rilem traversing divine dalam kompetisi ini? Itu dia. Wu Jianshing berkata dengan senyum dingin. Alis pemuda itu terangkat, dan dia berkata dengan jijik, aku ingin tahu apakah dia memiliki tiga kepala dan enam lengan. Ternyata itu juga hanya seperti ini. Kedelapan alam divine traversing rilem, apa yang bisa dia capai mencapai grand final? Sepertinya zona kompetisi Ye Siti-mu benar-benar tidak punya siapa-siapa. Wah, aku dengar kau sangat sombong. Semoga kompetisi kali ini, kau dan aku tidak bertemu satu sama lain. Pria muda ini menyebut Wu Jianshing sebagai kakak laki-lakinya. Dia mungkin anggota keluarga Wu. Tetapi penampilannya sangat arogan, itu adalah cara seolah-olah dia nomor satu di bawah langit, membuat orang kesal. Ye Yuan mengecilkannya dan berkata, Begitukah? Aku juga berpikir begitu, huhu. Ekspresi Wu Jiantong jatuh ketika dia mendengar itu dan berkata dengan senyum dingin, Sepertinya kamu masih tidak tahu siapa tuan muda ini, kan? Tingkat kedelapan surgawi traverse yang kecil benar-benar berani mengucapkan semacam pembicaraan besar ini. Tidak takut gigimu rontok. Ye Yuan tidak kekurangan sumber daya saat ini. Dengan dukungan pil obat, kecepatan kultifasinya sangat cepat. Waktu satu bulan, Ye Yuan sudah menembus ke tingkat kedelapan divine traversing. Wu Jiantong sangat sombong, tetapi dia memiliki modal untuk menjadi sombong juga. Usianya baru sekitar 20 plus tahun, namun dia sudah mencapai tingkat ke sembilan tanpa batas. Tidak tahu, dan juga tidak ingin tahu. Sikap Ye Yuan sebenarnya tidak mementingkan Wu Jiantong sedikitpun. Wu Jiantong jelas seseorang yang sombong dan sombong. Amarahnya berkobar karena struk. Brat, kamu punya nyali. Kompetisi ini, kamu akan mati sangat mengerikan. Penatua Broter Jian Xing, mari kita pergi ke kotak yang disediakan untuk tamu terhormat. Biarkan ini meremas di sudut ini. Tempat ini adalah area Heaven's Destiny Trading Company. Wu Jiantong secara alami harus memberi wajah dan tidak bisa bertengkar. Setelah tiga orang pergi, Ye Yuan, Tang Fan, dan Mu Yun mengambil tempat duduk mereka. Tang Fan mengacungkan jempolnya kepada Ye Yuan dan berkata, kakak Ye benar-benar mengesankan, bahkan tidak memikirkan Wu Jiantong. Ye Yuan juga penasaran saat dia berkata, kenapa? Apakah dia terkenal? Mu Yun berkata sambil tersenyum, lebih dari sekadar terkenal. Kompetisi pemilihan Putra Kuasi Kudus kali ini, Wu Jiantong adalah favorit untuk memperebutkan kejuaraan kedua setelah nalancu. Menyinggung perasaannya, saudara Ye mungkin harus sedikit hati-hati dalam kompetisi kali ini. Hanya Broter Ye yang tidak mengenalnya. Jika itu orang lain, mereka mungkin harus mengambil jalan memutar. Ye Yuan menyentuh hidungnya dan berkata sambil tersenyum, sangat mengesankan. Sepertinya aku telah menyinggung seseorang yang seharusnya tidak membuatku tersinggung. Mu Yun berkata tanpa berkata-kata, kekuatan saudara Ye luar biasa. Tapi yang terbaik adalah sedikit lebih berhati-hati. Pertandingan final adalah perjuangan yang sengit. Menjadi sedikit kurang kuat, dan orang mungkin akan tersingkir. Keluarga Wu kuat, jika ada skema yang muncul, itu mungkin merugikan Broter Ye. Ye Yuan berkata dengan acu tak acu, bahkan jika saya tidak memprovokasi dia, Wu Jianshing mungkin akan memikirkan cara untuk membuatnya datang dan memprovokasi saya juga. Kompetisi seleksi ini pada akhirnya masih tergantung pada kekuatan sendiri. Tiga orang itu hanya berbicara ketika seorang nyonya centil berjalan ke panggung dan berkata dengan suara yang jelas, hargai semua orang menghormati dengan kunjungan, datang ke lelang takdir surga kita. Diri rendahan ini adalah Kei Yue. Saya percaya teman-teman yang sering datang ke surga takdir lelang tidak akan mengenal diri sendiri yang rendah ini. Cukup bicara, kita lebih baik masuk ke topik utama. Item lelang hari ini memiliki total 13 artikel. Saya percaya bahwa semua orang datang hari ini untuk artefak suci yang terakhir pada akhirnya. Adapun artefak suci itu, biarkan diri rendahan ini membuatmu menebak dan membiarkannya sampai akhir mengungkap. Kei Yue ini jelas seorang veteran lelang. Hanya beberapa kata sederhana yang membangkitkan selera semua orang sepenuhnya. Artefak suci, ini adalah sesuatu yang tidak sering terlihat di peringkat 9 Tanah Suci. Orang harus tahu bahwa artefak suci adalah hal-hal yang digunakan oleh kekuatan besar Dao Rilaun Rilem. Setiap item bernilai kota. Perusahaan perdagangan takdir surga juga sangat kaya, itulah sebabnya mereka akan mengambil barang seperti ini untuk dilelang. Aku sudah mendengar desas-desus ketika aku datang kali ini. Tidak menyangka itu benar-benar artefak suci. Kakak Kei Yue, jangan biarkan kita menggantung. Cepat beritahu kami apa artefak suci terakhir ini. Ya, paling banyak, temani kamu tidur nanti sebagai kompensasi. Cepat beritahu kami. Haha. Tidak tahu siapa yang menyindir kalimat seperti itu, membuat serangkaian tawa nyaring keluar dari bawah panggung. Namun, meskipun usia Kei Yue ini terlihat sedikit lebih tua, dia mempertahankan penampilannya dengan sangat baik dan bahkan memiliki daya tarik dewasa yang tidak bisa dibandingkan dengan gadis-gadis muda. Dengan setiap gerakan, itu akan memiliki daya tarik besar bagi pria. Mereka yang tekadnya sedikit lebih lemah tidak bisa mengendalikannya sama sekali. Kei Yue tidak marah ketika dia mendengarnya juga. Dia berkata dengan senyum genit, jika diri rendahan ini berani setuju, aku bertanya-tanya apakah pahlawan ini berani benar-benar tidur dengan diri rendahan ini atau tidak. Dengan dia tersenyum seperti ini, di bawah panggung sebenarnya menjadi sunyi. Tidak ada yang berani menjawab. Ye Yuan menyapu semua orang dan tidak bisa tidak bingung. Orang harus mengakui bahwa nyonya ini memang sangat mengaduk. Mengapa semua orang menghindarinya seperti menghindari ular atau kalah jengking dengan lelucon? Hei, penampilan wanita ini tidak buruk. Mengapa semua orang tampaknya sangat takut padanya? Ye Yuan bertanya dengan rasa ingin tahu. Tapi setelah menunggu lama, kedua anak itu tidak menanggapi. Memalingkan kepalanya untuk melihat, dia melihat bahwa kedua bocah itu sudah linglung. Jelas, jiwa mereka sudah terpikat oleh nyonya ini. Ye Yuan tidak berdaya dan mengulurkan tangannya untuk memukul kepala mereka masing-masing. Baru pada saat itulah kedua orang itu terkejut. Aduh, saudaraku, untuk apa kau memukulku? Jika aku tidak memukul kalian, jiwamu yang suci akan lari bersamanya. Ye Yuan berkata dengan gusar. Wajah kedua orang itu memerah, tetapi mata mereka masih terus menatap Kei Yue. Heh, kedua bocah itu baru di sini, kan? Kei Yue ini adalah janda hitam terkenal yang sudah membawa tujuh suami sampai mati. Siapa yang berani berhubungan intim dengannya? Tiba-tiba, suara muram terdengar di samping. Trio Ye Yuan menoleh untuk melihat, mereka melihat seorang pria berjubah hitam yang membungkus dirinya dengan erat. Melihat dari luar, jenis kelamin dan kekuatannya tidak bisa dilihat sama sekali. Tapi dalam pelelangan, orang seperti ini juga biasa. Sebagian besar tidak ingin membuka identitas mereka. Ye Yuan tidak memikirkan hal ini juga. Tapi mendengar kata-kata orang ini, Tang Fan dan Mu Yun dilanda ketakutan. Tatapan mereka ketika melihat Kei Yue lagi sama dengan yang lainnya. Wanita seperti itu, bukankah siapapun yang bertemu dengannya harus mati. Kei Yue tidak bisa menahan nafas ketika dia melihat situasi dan berkata, Aku tahu bahwa kalian, tidak ada yang asli dan tulus. Desahan ini benar-benar mempesona, membuat beberapa orang di bawah panggung agak tidak bisa bertahan. Lelang takdir surga yang begitu makmur ini mungkin tidak terkait dengan Kei Yue ini. Bahkan jika wanita ini tidak bisa disentuh, melihat juga membuat orang-orang kehilangan akal sehat. Baiklah, baiklah, buat aku jadi pemberang. Ayo kita kembali ke bisnis. Semuanya, lihat artikel lelang pertama hari ini. Saat dia berkata, Kei Yue bertepuk tangan. Seorang pelayan menyajikan item lelang pertama. Kei Yue mendesak dengan energi esensialnya, menghilangkan batasan pada artikel lelang, tetapi itu mengungkapkan batu seukuran kepalan tangan. Ketika Ye Yuan melihat batu itu, tatapannya tidak bisa menahan niat untuk berbalik. Jelas, dia sudah mengenali asal-usul batu ini. Tapi yang lain semua memiliki tatapan kosong, tidak tahu mengapa perusahaan perdagangan takdir surga akan membawa batu jelek ke pelelangan. Kei Yue berkata sambil tersenyum, artikel lelang pertama hari ini, semua orang mungkin sedikit asing. Tapi pastikan untuk tidak memandang rendahnya. Batu ini disebut Tri Lifestone, itu adalah benda ajaib surga dan bumi. Dengan itu, ini praktis memiliki kehidupan tambahan. Bab 787 Tri Lifestone, ini sebenarnya adalah Tri Lifestone dari para legenda. Seseorang tiba-tiba berseru di bawah panggung. Jelas, dia telah mendengar sebelum batu tiga kehidupan yang terkenal. Tapi Tri Lifestone ini sangat langka. Karena itu, mereka juga tidak mengenalinya. Kata-kata Kei Yue membangkitkan suasana di bawah panggung sekaligus. Memiliki kehidupan tambahan, ini untuk semua seniman bela diri, adalah godaan yang mematikan. Kei Yue tersenyum menawan dan berkata, sepertinya seseorang pernah mendengar Tri Lifestone sebelumnya. Tapi saya pikir mayoritas orang mungkin masih lebih asing dengan itu. Tri Lifestone bukan pil obat, tetapi lebih dari itu. Mengesankan daripada kebanyakan eliksir ajaib, seniman bela diri hanya perlu memperbaikinya dan memadukannya ke dalam tubuh mereka. Ketika mereka mencapai keadaan kematian yang akan datang, itu akan aktif sendiri dan dapat membiarkan Anda pulih ke keadaan puncak Anda dalam 10 napas waktu. Ini jelas merupakan barang yang luar biasa untuk melindungi hidup seseorang. Saat kata-kata ini keluar, kerumunan meledak dengan keributan. Fungsi semacam ini bisa dianggap sebagai penentang surga. Kei Yue, berapa harga dasar batu tiga hidup ini? Aku harus membelinya. Seseorang sudah terlalu cemas untuk menunggu di bawah panggung. Barang yang menantang surga itu secara alami membangkitkan beberapa mata orang yang tamak. Cukup banyak orang yang sudah gatal untuk mencobanya, ingin menawar batu tiga hidup ini. Kei Yue melihat bahwa api itu hampir ada di sana sebelum perlahan membuka mulutnya dan berkata, Artikel Lelang Pertama, 1 Tri Lifestone, harga lelang awal adalah 10 juta kristal esensi bumi. Setiap kenaikan harga tidak boleh kurang dari 1 juta. 20 juta kristal esensi bumi. 25 juta kristal esensi bumi. 30 juta kristal esensi bumi. Saat suara Kei Yue memudar, harga batu tiga hidup langsung dinaikkan oleh 20 juta kristal esensi bumi. Menghabiskan 30 juta untuk membeli kehidupan, mereka merasa itu terlalu murah. Kecuali Ye Yuan, Tang Fan dan Mu Yun sangat tersentuh. 31 juta kristal esensi bumi. Tang Fan tidak bisa menahan teriakannya juga. Tapi teriakannya dikalahkan oleh orang-orang segera. Kenaikan harga sebesar 1 juta tampaknya sepenuhnya terlalu rendah untuk ditampilkan di depan umum saat ini. Ye Yuan tidak bisa menahan diri untuk memutar matanya dan berkata, jangan menaikkan harganya lagi. 3 Lifestone ini sudah mahal. Tidak perlu terus meningkatkannya. Sepotong kecil 3 Lifestone, dikebanyakan juga bernilai 20 juta kristal esensi bumi. Tang Fan berkata dengan heran, benda ini bisa memberi kehidupan tambahan. 30 juta kristal esensi bumi tidak dianggap banyak, kan? Mu Yun memiliki tampilan yang aneh juga. Dia juga sangat impulsif terhadap 3 Lifestone ini. Tetapi harga ini dinaikkan sedikit tinggi sekaligus. Dia juga tidak bisa menahannya. Mendengar Ye Yuan berkata begitu, dia tidak bisa menahan diri untuk menjadi sangat ingin tahu. Ye Yuan baru saja akan berbicara ketika sebuah suara tiba-tiba berteriak keluar dari dalam kamar tamu terhormat di lantai atas. 60 juta kristal esensi bumi. Dengan teriakan ini, semua orang menarik nafas dingin. Tidak ada orang lain yang membuka mulut lagi. Ye Yuan tertegun ketika mendengar teriakan ini dan segera mengungkapkan sedikit senyum aneh. 60 juta sekali. 60 juta dua kali. 60 juta tiga kali. Setuju. Selamat kepada tamu di ruang sky karakter nomor dua karena mendapatkan batu bertujuh hidup. Mengikuti suara bergerak Kei Yue terdengar, kepemilikan 3 Lifestone ini diselesaikan juga. Harga tinggi 60 juta sudah melampaui harapan mental kebanyakan orang. Meskipun hal ini baik, beberapa orang memiliki tujuan mereka sendiri untuk datang ke sini. Menghabiskan terlalu banyak uang untuk hal-hal lain, tentu saja tidak cukup untuk apa yang mereka pikirkan. Hanya orang yang benar-benar kaya tidak akan peduli dengan harga 60 juta kristal esensi bumi ini. Tapi tamu sky karakter rum pada dasarnya semua kaya atau bangsawan. Kalau tidak, itu juga tidak mungkin untuk masuk ke kamar-kamar tamu yang terhormat. Tidak hanya ruang kotak tamu terhormat ini sangat pribadi, tetapi juga sangat nyaman. Semua jenis layanan juga sangat tepat. Orang biasa tidak bisa masuk sama sekali. Brother Ye, melihat penampilanmu, sepertinya mereka menderita kerugian membeli kristal-kristal esensi bumi ini. Mu Yun berkata ingin tahu. Ye Yuan berkata sambil tertawa, lebih dari sekedar menderita kerugian, itu menderita kerugian besar. Meskipun 3 Lifestone adalah mukjizat, itu juga bukan benda yang menantang surga. Ukuran dari 3 Lifestone menentukan kekuatan dari efeknya. Batu bertulang tiga kepalan seukuran kepalan tangan ini hanya memiliki efek 70% pada seniman bela diri Rilem tanpa batas. Kesurga pencerahan seniman bela diri Rilem, efeknya akan lebih lemah. Bahwa K.Y.U.E. sengaja menyembunyikan beberapa hal. Jelas, dia ingin biarkan orang-orang tertipu karena kedermawanan mereka. Bagaimanapun, efek dari hal ini tidak dapat dilihat sampai titik hidup dan mati. Jika alam surgawi melintasi menggunakannya, itu masih baik-baik saja. Alam tanpa batas, itu akan bernilai kecil. Tetapi kemungkinan bahwa kemungkinan orang-orang di dalam kamar sky karakter no. 2 menjadi alam traversing suci sangat kecil. Pelelangan ini, hampir tidak ada realitas traversing surgawi di tempat pertama. Hanya alam melintasi surgawi seperti Ye Yuan yang akan masuk di sini. Yang lain, bahkan jika mereka junior-junior klan keluarga, mereka semua tidak memiliki kualifikasi untuk masuk ke sini. Karena itu, orang yang menghabiskan 60 juta untuk membeli 3 Lifestone ini jelas payah. Lebih jauh lagi, pengisap ini bahkan agak bodoh. Tang Fan dan Mu Yun tidak bisa membantu saling bertukar pandang, dan tidak bisa tidak menjadi sangat simpatik terhadap pengisap di sky karakter no. 2 kamar. Inside the sky karakter no. 2 kamar, Wu Jiantong saat ini sedang senang dengan dirinya sendiri. Heh, sebenarnya ada hal yang sangat baik seperti 3 Lifestone. Sebuah perusahaan perdagangan besar seperti Heaven's Destiny Trading Company memang memiliki beberapa keterampilan. Tuan muda ini memperoleh hal ini, aku dapat bertindak dengan ceroboh tanpa keraguan di masa depan ketika menghadapi musuh. 60 juta kristal esensi bumi ini dihabiskan dengan baik. Selamat untuk Brother Jiantong. Tidak menyangka bahwa artikel lelang pertama ini adalah barang yang menantang surga. Sepertinya malam ini akan memiliki cukup banyak barang bagus. Peng Yan berkata dengan cepat. Pada suatu sore, Peng Yan sudah berkenalan dengan Wu Jiantong dari bermain-main dan menjadi seperti pesuruh kecil. Pengalaman pugilistik Wu Jianshing jauh lebih sempurna dan terus merasa ada yang tidak beres. Tapi tidak bisa menunjukkannya dalam waktu singkat. Selain itu, status Wu Jiantong di klan keluarga jauh lebih tinggi darinya. Karena itu, sulit baginya untuk mengomentari apapun juga. Selanjutnya, kami mengundang artikel lelang kedua. Ye Yuan telah mengamati di bawah panggung sepanjang waktu. Kui Yui ini memang ahli. Praktis setiap item lelang, dia bisa memaksimalkan keuntungan. Tiga hingga empat item lelang ditawar turun, Ye Yuan menemukan bahwa harga setiap artikel semuanya di atas nilai sebenarnya. Tentu saja, melelang hal semacam ini, yang diamati adalah penilaian. Orang-orang tanpa penilaian yang baik akan cenderung membeli dengan harga yang lebih tinggi dari harga barang lelang itu sendiri. Tapi beberapa item depan ini tidak banyak berguna bagi Ye Yuan. Karena itu, dia juga tidak memiliki niat untuk bergerak. Dengan cakrawala Ye Yuan, hal-hal yang dilelang di Crimson Afterglow Holy Land, benar-benar sangat sedikit yang bisa memasuki pemandangan misteriusnya. Oleh karena itu, tujuan utamanya datang hari ini sebenarnya hanya untuk menemani Tang Fan, mereka berdua. Mengenai pelelangan semacam ini, Ye Yuan telah berpartisipasi berkali-kali selama kehidupan sebelumnya. Dia pada dasarnya sangat akrab dengannya. Mendaki harga di pelelangan sangat bijak dan tidak hanya meneriakkan harga. Orang-orang yang benar-benar memahami bisnis semuanya memiliki harga psikologis terhadap setiap artikel lelang. Begitu harga terlalu tinggi, mereka pasti akan menyerah. Karena itu, ini menguji kemampuan rumah lelang. Harga dasar haruslah moderat, membuat harga transaksi akhir naik sedikit, namun juga tidak sampai batas tertentu menembus batas harga psikologis bidar. Setiap hal harus tepat. Bisa dikatakan bahwa seluruh pelelangan adalah proses perencanaan dan kecurangan. Itu akan tergantung pada siapa yang menangkapnya dengan lebih akurat. Saat ini, di tempat lelang ini, jelas ada beberapa orang yang mengetahui bisnis ini tetapi tidak cocok dengan banyak taipan lokal. Oleh karena itu, beberapa item lelang menjadi penawaran turun, ada cukup banyak yang berada di premium dengan margin yang lebar. Bab 788 Itu tampak ramai, tetapi semua orang benar-benar memiliki skor di hati mereka. Semua orang yang datang malam ini, beberapa dari mereka membidik artefak suci terakhir itu. Mengorganisir pelelangan, Heaven's Destiny Trading Company secara alami akan membocorkan beberapa berita. Pelelangan artefak suci secara alami akan menarik banyak orang untuk mengelilingi dan menyaksikan. Karena itu, pertempuran besar terakhir malam ini masih menyangkut artefak suci itu. Selama artefak suci itu bukan sampah, artikel lelang akhir pasti akan menjadi pertempuran merebut yang intens. Barang lelang ini sebelumnya paling dianggap sebagai makanan pembuka sebelum makan. Sampai artikel lelang ke-8 berakhir, Ye Yuan bahkan tidak membuat langkah untuk menawar satu item. Tapi Mu Yun menyukai item. Di bawah bimbingan Ye Yuan, dia akhirnya berhasil dalam penawaran. Apa yang disukai Mu Yun adalah teknik bela dirikuwa Soti R9. Ini juga dianggap barang yang cukup bagus di Crimson Afterglow Holy Land. Hanya saja teknik bela dirikuwa Soti R9 ini adalah sesuatu yang tidak diperlukan oleh klan keluarga utama Tanah Suci. Oleh karena itu, penawaran itu secara alami tidak terlalu intens. Di bawah bimbingan Ye Yuan, Mu Yun akhirnya menutup kesepakatan dengan 10 juta kristal esensi bumi sebagai harganya. Dan ketika mengumumkan penutupan kesepakatan, beberapa ketidakberdayaan tersembunyi di kedalaman mata Kiyue. Jelas, dia sangat tidak senang dengan harga ini. Selanjutnya, kita memulai penawaran untuk item lelang ke-9 malam ini. Berbicara tentang item lelang ini, Jujur saja, Heaven's Destiny Trading Company kita sebenarnya tidak tahu penggunaannya juga. Tapi kita mengundang banyak master penilaian yang semuanya memastikan sebelum ini benjolan black metal sama sekali tidak baik. Untuk benjolan black metal ini, kami telah secara khusus mengundang master Mu Yunfei untuk menilai sebelumnya. Fonis terakhir yang ia berikan adalah bahwa itu kemungkinan besar merupakan jenis bahan pemurnian artefak yang sangat tinggi. Tentu saja, seperti bagaimana fungsi spesifiknya, mungkin akan tergantung pada semua orang untuk meraba-raba sendiri. Harga lelang dasar logam benjolan ini adalah 1 juta. Setiap kenaikan harga tidak boleh kurang dari 100 ribu. Lelang dimulai. KUE selesai memperkenalkan. Cukup banyak orang sudah kehilangan minat pada bongkahan logam hitam mengkilap ini. Bahkan perusahaan perdagangan takdir surga tidak dapat menemukan penggunaan benjolan logam ini, apalagi orang lain. Sedangkan untuk mengatakan bahwa itu adalah bahan pemurnian artefak, Dewa tahu apakah itu benar-benar bisa digunakan atau tidak. Oleh karena itu, ketika suara KUE memudar, sebenarnya menjadi agak sunyi sesaat. KUE melirik ke sekeliling venue dan tidak bisa membantu mengungkapkan sedikit ekspresi kecewa. Sepertinya barang lelang ini kemungkinan harus diteruskan. Tapi ini juga sesuatu yang sesuai harapan. Potongan logam hitam ini, mereka menguji banyak metode, tetapi tidak bisa mengetahui penggunaannya. Satu, Satu Juta Sama seperti semua orang merasa bahwa itu akan dilewati, tiba-tiba, seseorang meneriakkan harga. Semua orang mengikuti suara itu dan melihat ke atas. Itu sebenarnya pemuda rilem traversing rilem. Siapa yang bisa jika bukan Ye Yuan? Bahkan Tang Fan dan Muyun keduanya agak terkejut. Ye Yuan tidak menunjukkan minat sepanjang malam tapi sebenarnya menjadi tertarik pada item yang tidak diketahui. Kei Yue mengungkapkan ekspresi kegembiraan yang tak terduga. Dia jelas tidak berpikir bahwa memang ada seseorang yang menawarkan harga. Adik kecil ini menawarkan satu. Satu juta. Apakah masih ada yang lebih tinggi darinya? Kei Yue mengamati sekeliling, berharap ada pesaing lain yang muncul. Dua juta. Tepat pada saat ini, sebuah teriakan benar-benar datang dari lantai atas. Justru sekali karakter no. Dua kamar Wu Jiantong yang menaikkan harga. Selanjutnya, peningkatan ini menaikkannya menjadi 900 ribu. The Sky Character No. Dua tamu kamar menawarkan 2 juta. Apakah masih ada yang lebih tinggi darinya? Kei Yue samar-samar sangat bersemangat. Dua. Satu juta. Ye Yuan dengan samar melirik ke atas, matanya bahkan tidak berkedip saat dia menambahkan harganya. Orang di lantai atas itu benar-benar ada di sini untuk membuat masalah. Tidak perlu menebak dan dia juga tahu siapa itu Sky Character No. Dua kamar pengisap itu. Privasi di lantai atas sangat bagus. Orang-orang di lantai bawah tidak menyadari siapa yang ada di atas. Tetapi para tamu di lantai atas dapat melihat situasi di bawah ini dengan jelas. Ketika Wu Jiantong melihat bahwa itu sebenarnya Ye Yuan meneriakan harganya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mempermainkannya. Tiga juta. Teriak Wu Jiantong. Hahaha, orang itu pastilah orang miskin yang tidak punya uang. Melihat barang murah dan ingin mengambil tawaran. Aku sengaja tidak akan pergi sesuai dengan keinginannya. Meneriakan harganya, Wu Jiantong berkata kepada duet Wu Jian Xing dengan puas. Huhu, harga barang-barang di depan semuanya sangat tinggi. Hanya yang ini sedikit murah. Sepertinya dia benar-benar ingin mengambil sesuatu dengan harga rendah. Saudara Wu benar-benar brilian. Peng Yan memberi acungan jempol dan berkata. Tiga, satu juta. Ye Yuan masih berteriak dengan tenang. Empat juta. Sembilan koma satu juta. Sepuluh juta. Setiap kali Wu Jiantong menaikkan harganya, Ye Yuan akan menambahkan seratus ribu dengan acuh tak acuh, seolah-olah sumur tua tanpa riak. Tapi kali ini, Ye Yuan berhenti. Semua orang tercengang. Mereka tidak menyangka bahwa sebongkah besi tua benar-benar mencapai sepuluh juta kristal esensi bumi. Sangat jelas, bahwa satu lantai atas sengaja menaikkan harga untuk memukul mundur Ye Yuan. Ye Yuan memiliki pandangan acuh tak acuh sebelum ini. Semua orang bahkan mengira dia pengisap. Tapi dia tiba-tiba berhenti, mendorong yang di atas ke tepi tebing. Orang ini tidak akan menebak sesuatu dan sengaja menaikkan harga bersama kita, kan? Wu Jiantong berkata dengan cemberut. Wu Jiantong tidak berbicara, tetapi ekspresinya juga tidak terlalu bagus. Dia hanya sengaja memancing Ye Yuan dan tidak berpikir tentang membeli benda buruk ini sebelumnya. Siapa yang tahu bahwa dia tidak bisa memancing Ye Yuan, dia diberi umpan sendiri. 10 juta sekali. Kei Yue melihat bahwa Ye Yuan tidak bereaksi sepanjang waktu dan mau tidak mau menjadi sedikit kecewa. 10 juta dua kali. Ekspresi Wu Jiantong sangat buruk. Tujuan utamanya kali ini adalah juga artefak suci. Tetapi untuk membeli 3 lifestone sebelumnya, pengeluarannya agak melebihi anggaran. Sosok 10 juta tidak dianggap banyak baginya. Tetapi membeli sepotong logam bekas kembali, orang akan mati karena tawa. Selain itu, sejumlah 10 juta mungkin dapat memainkan peran penting dalam pertempuran gulat final. Meskipun status Wu Jiantong tinggi, kredit yang bisa ia gunakan juga terbatas. Itu tidak mungkin untuk menarik kredit tanpa batas. 10 juta. 10. 1 juta. Pada titik akhir, suara Ye Yuan sebenarnya terdengar sekali lagi. Kali ini, suaranya jelas agak ragu-ragu. Hahaha. Seperti yang aku katakan, orang miskin yang tidak punya uang ini bahkan tidak bisa mengeluarkan 10 juta, dan dia benar-benar berani datang ke pelelangan seperti ini. Wu Jiantong tertawa terbahak-bahak. Di satu sisi, itu membedakan batas Ye Yuan. Di sisi lain, itu untuk menutupi kecanggungannya dari sebelumnya. Jiantong, tujuan kita hari ini adalah artefak suci itu. Lebih baik jangan menimbulkan masalah yang tidak perlu lagi, Wu Jianshing mengingatkan. Wu Jiantong mengangguk dan mundur bersamaan dengan itu. Berdasarkan perkiraannya, batas Ye Yuan juga hanya sebanyak ini. Naikkan harganya lagi, dan segumpal logam bekas itu mungkin akan menjadi miliknya. 10. 1 juta sekali. 10. 1 juta dua kali. 10. 1 juta tiga kali. Setuju. Selamat kepada adik kecil ini karena telah mendapatkan item lelang ke sembilan. Suara Kui Yue membawa kejutan yang menyenangkan juga. Dia sama sekali tidak pernah berpikir bahwa benda yang memiliki kekhawatiran akan dilewati sebelumnya ini sebenarnya akan ditawarkan harga tinggi 10 juta. Ini benar-benar kejutan yang tak terduga. Ye Yuan secara alami sedikit tertekan di hatinya juga. Dia awalnya berpikir bahwa dia bisa menghabiskan 1 juta untuk membeli barang bagus dengan harga murah. Dia tidak berharap uji antong orang itu benar-benar memotong dengan kasar, membuatnya menghabiskan 9 juta lebih tanpa alasan. Bab 789. Kaka Ye, mungkinkah benjolan logam jelek ini memiliki aspek yang luar biasa? Tanya Tang Fan agak penasaran. Melalui periode waktu hidup bersama, mereka semua menyadari karakter bijaksana Ye Yuan. Jika benjolan logam ini benar-benar tanpa fitur penebusan tunggal, itu benar-benar mustahil bagi Ye Yuan untuk menghabiskan 10 juta kristal esensi bumi untuk membelinya. Tentu saja, untuk Ye Yuan saat ini, 10 juta sebenarnya tidak dianggap banyak. Beberapa bulan ini ketika pavilion obat harum dibuka untuk bisnis, dia sudah mendapatkan hampir 100 juta kristal esensi bumi. Sebelumnya, ia sengaja berpura-pura tampil ragu-ragu agar Wu Jiantong tidak berani menaikkan harga. 10 juta, ini juga harga yang Ye Yuan perkirakan sebelumnya. Terlalu sedikit, Wu Jiantong pasti tidak akan jatuh cinta padanya. Benjolan logam ini, Ye Yuan bertekad untuk mendapatkannya. Meskipun dia menghabiskan 10 juta kristal esensi bumi, Ye Yuan merasa itu sangat berharga. Sangat berharga. Semua artikel lelang ini akan merilis batasan saat melelang. Para tamu dapat menggunakan akal dan mata surgawi untuk memeriksa barang lelang. Ye Yuan menggunakan akal surgawi untuk menyapu benjolan logam hitam ini sebelumnya dan benar-benar menemukan bahwa karakter emas di lautan kesadarannya memiliki aktivitas aneh. Penemuan ini membuat Ye Yuan takjub-takjub dalam hatinya. Sejak Ye Yuan memperoleh karakter emas ini, dia tidak memiliki cara untuk memobilisasi mereka selama ini. Meskipun ia terus berusaha memahami karakter emas ini, kemajuannya sangat lambat. Seperti hari ini, karakter emas secara otomatis memiliki kegiatan aneh muncul, itu masih pertama kalinya Ye Yuan bertemu. Dia bahkan berpikir bahwa tidak ada yang akan merebut sepotong logam bekas dengannya sebelumnya. Dia tidak berharap bahwa Wu Jiantong ini benar-benar membuatnya menghabiskan tambahan 9 juta kristal esensi bumi. Utang ini, Ye Yuan diam-diam mencatatnya juga. Melihat Tang Fan bertanya, Ye Yuan hanya tersenyum tipis dan berkata, saya sedang mengumpulkan beberapa bahan baru-baru ini. Karena bahkan guru Mu Yuan Fei mengatakan bahwa benjolan logam ini adalah bahan yang sangat baik, saya secara alami harus menawar untuk itu. Karakter emas sangat penting, Ye Yuan jelas tidak akan dengan mudah membocorkannya. Oleh karena itu, ia menemukan alasan untuk menghindarinya sedikit. Untungnya, ketenaran Mu Yuan Fei ini terlalu kuat. Kata-katanya, secara alami sangat sedikit orang yang akan ragu. Lelang selanjutnya, minat Ye Yuan agak berkurang. Semua yang dilelang ini semuanya cukup bagus. Tetapi dia benar-benar menghina mereka. Dia hanya ingin pelelangan berakhir sesegera mungkin untuk mempelajari benjolan logam hitam ini dengan benar. Akhirnya, 12 artikel depan semuanya menemukan pembeli, memasuki pelelangan artikel lelang final terakhir. Semua orang semua membangkitkan semangat mereka sepenuhnya. Lelang hari ini juga memasuki final. Mencapai artikel lelang final ini, seluruh orang Kiyue membangkitkan dirinya sendiri karena hal itu, memberi orang perasaan semangat yang memancar. Aku tahu bahwa di antara semua tamu, ada cukup banyak orang yang semuanya bertujuan pada artefak suci terakhir malam ini. Aku, Kiyue, dapat mengambil tanggung jawab dan memberi tahu semua orang dan artefak suci ini benar-benar tidak akan mengecewakan kalian semua. Sebenarnya, ketika Kiyue mengetahui asal artefak suci ini, aku merasa sangat tersanjung bisa menjadi tuan rumah pelelangan ini malam ini. Tidak lagi berbicara omong kosong, mari kita undang artikel lelang final terakhir malam ini. Ketika Kiyue memperkenalkan item lelang ini, udara centil di wajahnya benar-benar menghilang tanpa jejak. Seluruh orangnya menjadi serius untuk itu, menjadi seperti orang yang berbeda dari penampilannya sebelumnya. Ini membuat Ye Yuan tanpa disadari menjadi agak penasaran juga. Artefak suci seperti apa yang sebenarnya bisa membuat Ye Yuan centil yang cantik dan centil menjalani transformasi sebesar itu. Dan perkenalan Kiyue juga membangkitkan selera semua orang sepenuhnya. Semakin dekat ia mendekati artefak suci terakhir ini, emosi setiap orang menjadi semakin gelisah. Di bawah tatapan semua orang, longsuit yang ramping dan anggun disajikan ke atas panggung. Semua orang menilai pedang panjang ini dengan wajah penasaran. Pembatasan belum dihapus. Mereka tidak tahu aspek luar biasa apa yang dimiliki oleh longsuit ini juga. Tapi mendengar arti dari kata-kata Kiyue, longsuit ini sepertinya menjadi masalah besar. Ya ampun, meskipun pembatasan pedang panjang ini belum dihapus, itu terlihat sangat mengesankan. Kata Mu Yun. He, Brother Ye, apakah kamu berpikir bahwa kekuatan akan bertambah atau tidak ketika menampilkan seni pedang cepat jika aku menawar pedang panjang ini ke bawah? Brother Ye. Kata-kata Tang Fan tidak mendapatkan jawaban Ye Yuan, dan dia tidak bisa membantu menoleh untuk melihat Ye Yuan. Dia melihat tatapan Ye Yuan menatap lekat-lekat pada pedang panjang itu, seluruh orangnya seolah-olah memiliki mantra imobilisasi yang dilemparkan, benar-benar diam. Kaka Ye, ada apa denganmu? Tang Fan menyenggol Ye Yuan. Ye Yuan tiba-tiba kaget bangun sebelum menemukan kehilangan ketenangannya dan tidak bisa menahan senyum ketika dia berkata, ini pertama kalinya saya melihat artefak suci. Sedikit gelisah, hu hu. Itu masih Tang Fan dan Mu Yun pertama kali melihat Ye Yuan kehilangan ketenangan seperti itu. Meskipun mereka tidak terlalu percaya kata-kata Ye Yuan, itu tidak pantas bagi mereka untuk berkomentar banyak juga. Tepat pada saat ini, pembatasan pada longsuit dirilis. Pedang ki yang kuat langsung menelan seluruh tempat pelelangan. Pedang ki yang tajam dan tajam. Apakah ini kekuatan artefak suci? Pedang ini terlalu luar biasa. Tidak peduli seberapa tinggi harga yang aku keluarkan, aku harus membelinya. Haha, artefak suci ini memang luar biasa. Tidak heran perusahaan perdagangan takdir surga akan sangat menghargainya. Tidak ada yang menyebarkan pedang panjang, dan itu benar-benar dapat memancarkan niat pedang yang kuat seperti itu sendiri. Sungguh mengesankan. Gelombang seruan bergema di seluruh tempat lelang. Sangat jelas, saat pedang panjang ini naik ke atas panggung, itu mengejutkan semua orang. Masing-masing dari mereka sudah gatal ingin pergi, mempersiapkan dompet mereka, berencana untuk menawar pedang ini. Kue tersenyum sedikit dan berkata, sepertinya semua orang sangat puas dengan pedang ini. Tapi pegang kudamu, semuanya. Izinkan Kue untuk memperkenalkan asal-usul pedang ini terlebih dahulu. Kue berhenti sebentar, mengulurkan jari-jarinya yang indah, dan dengan ringan membelai tubuh pedang, matanya dipenuhi dengan tatapan hormat. Nama pedang ini disebut Star Moon Sword. Aku pikir semua orang sangat asing dengan namanya. Tapi kalian semua harus sangat akrab dengan nama pemiliknya. Nama pemiliknya disebut, King Yun Xi. Kue berkata perlahan. King Yun Xi. Ini puncak termuda Kaisar Alkimia King Yun Xi. Ini, ini sebenarnya pedang pribadinya yang selalu dia miliki bersamanya setiap hari. Ini pedang yang dilengkapi. Semua orang di bawah panggung menarik napas dingin. Memang benar bahwa nama ini terlalu bergema di alam surgawi. Bahkan di daerah valian putih yang terpencil seperti itu, menuju ketenaran King Yun Xi yang hebat, itu menusuk telinga seperti petir juga. Mereka tidak akan pernah berpikir bahwa pedang ini sebenarnya adalah pedang yang dilengkapi King Yun Xi. Mendengar nama ini, seluruh tubuh Ye Yuan tidak bisa menahan diri dari menggigil, semua jenis emosi bercampur dalam hatinya. Dia tidak bisa mengatakan perasaan seperti apa itu. Ketika dia melihat pedang Star Moon pada pandangan pertama, perasaan familiar yang seperti itu muncul di hatinya. Perasaan seperti ini terasa seperti seumur hidup telah berlalu. Ye Yuan tidak akan pernah bermimpi bahwa dia bisa bertemu pedang yang dilengkapi kehidupan sebelumnya di sini. Meskipun dia tidak mahir dalam kekuatan bela diri, pedang Star Moon ini mengikutinya selama bertahun-tahun. Perasaan itu sangat dalam. Melihat pedang Star Moon lagi, bagaimana mungkin Ye Yuan tidak gelisah? Alam surgawi ini, selain dia, siapa lagi yang berani memproklamirkan diri sendiri, King Yun Xi, tiga kata ini. Itu benar, pedang Star Moon ini tepatnya adalah pedang yang dilengkapi King Yun Xi. Pedang ini dulunya adalah artefak suci tingkat atas. Tetapi setelah Lord King Yun Xi binasa, pedang ini melewati beberapa tangan dan sudah kehilangan ujung tajamnya yang pertama. Formasi level atas yang tertulis pada Star Moon Swat rusak parah. Tubuh pedang itu juga rusak. Pedang Star Moon saat ini sudah hanya rendah. Artefak suci tingkat tinggi, kata Kei Yue dan menyesali. Bab 790 Meskipun Lord King Yun Xi tidak mahir dalam kekuatan bela diri, pedang yang dilengkapi secara alami bukan barang biasa juga. Pedang Star Moon ini pernah disertai oleh sisi Lord King Yun Xi. Lord King Yun Xi sangat menyukainya juga. Saat ini, meskipun itu sangat rusak, itu masih senjata tajam. Jika seseorang dapat mengundang master pemurnian artefak tingkat atas, ia harus bisa membiarkan pedang ini pulih ke keadaan puncaknya. Kei Yue memperkenalkan perlahan. Orang bisa mengatakan bahwa Kei Yue sangat memuja King Yun Xi. Sebenarnya, Ji King Yun memiliki penggemar yang tak terhitung jumlahnya di alam surgawi. Tingkat dukungan yang Wen Miao sama sekali tidak layak disebutkan di depan Ji King Yun. Prestasinya saat itu memang mengejutkan era. Baiklah, tidak mengatakan lagi. Aku percaya bahwa, King Yun Xi, nama ini sudah cukup untuk menggambarkan semuanya. Harga dasar Star Moon Swat ini adalah 300 juta. Setiap kenaikan harga tidak boleh lebih rendah dari 10 juta. Lelang dimulai sekarang, kata Kei Yue. Begitu kata-kata itu diucapkan, kelompok tamu semua menarik napas dingin. Meskipun harga artefak suci tingkat rendah tinggi, 300 juta kristal esensi bumi benar-benar sedikit tidak masuk akal. Artefak suci tingkat rendah yang normal, harganya antara 100 hingga 300 juta. Tapi untuk pedang Star Moon ini, 300 juta hanyalah harga dasar. Begitu melaju, setidaknya, setidaknya harus menambah 100 juta lagi juga. Harga dasar ini sudah melampaui harapan mental banyak orang. 310 juta. Saat suara Kei Yue memudar, segera ada seseorang yang meneriakkan harga. Heh, hanya menambahkan 10 juta untuk pedang alkimia Kaisar King Yun Xi. Aku menawarkan 400 juta. Orang yang menyuarakan kali ini sebenarnya adalah Sky Character No. Dua kamar, siapa yang bisa jika bukan Wu Jiantong. Peningkatan ini adalah 90 juta. Mendengar harga ini, semua orang tidak bisa menahan diri untuk diam sekali lagi. Mereka jelas tidak berharap bahwa harga akan dinaikkan begitu cepat. 420 juta. Keheningan tidak berlangsung lama, tetapi orang yang menaikkan harga kali ini adalah Sky Character No. Satu kamar. Ye Yuan sudah mengingat kembali emosinya saat ini dan tidak bisa menahan diri untuk menjadi agak ingin tahu tentang No karakter langit ini. Satu kamar. Baru saja, kenaikan harga kali ini, itu adalah orang di Sky Character No. Satu kamar pertama kali berbicara malam ini. 450 juta. 460 juta. Karakter langit No. Satu kamar bergabung dalam pertarungan. Harga Star Moon Swat naik sangat cepat, mencapai 500 juta segera. Tapi setelah mencapai 500 juta, kecepatan berteriak harga dua orang itu jelas melambat. Harga ini sudah semakin dekat dan lebih dekat ke tingkat harga psikologis dua orang. 510 juta. Setelah terdiam beberapa saat, Wu Jiantong berteriak. Wu Jiantong meneriakkan harga ini, Sky Character No. Satu kamar juga terdiam. Jelas, mereka ragu-ragu. 600 juta. Tepat pada saat ini Sky Character No. Satu kamar sepi, seseorang benar-benar meneriakkan harga tinggi 600 juta langsung di lantai bawah. Semua orang melihat dari mana suara itu berasal dan tidak bisa menahan heran. Orang yang meneriakkan harga tinggi 600 juta itu tidak lain adalah bahwa para pemuda Realm Traversing Divine yang menghabiskan 10 juta untuk membeli potongan logam sebelumnya. 600 juta. Adik kecil ini berteriak 600 juta. Apakah masih ada yang lebih tinggi darinya? K.Y. Berkata dengan gelisah. Sialan. Pang ini pasti disengaja. Setelah kompetisi seleksi kali ini, aku pasti akan membuatnya mati dengan sangat mengerikan. Inside the Sky Character No. Ruang kompartemen dua kamar, Wu Jiantong saat ini sedang marah besar. Tingkat harga psikologisnya hanya sekitar 550 juta. Batas kredit yang diberikan klan keluarga kepadanya saat ini juga hanya 650 juta kristal esensi bumi. Sebelumnya, dia sudah menghabiskan 60 juta. Sekarang, Ye Yuan menaikannya menjadi 600 juta langsung membuatnya sangat sulit untuk menanggungnya. Dengan status Wu Jiantong, biasanya, dia secara alami bisa mengumpulkan cukup banyak kristal esensi bumi. Tetapi membuatnya menggunakan simpanan pribadinya untuk satu pelelangan jelas merupakan hal yang tidak dapat ia terima. Wu Jianshing menghibur ketika dia melihat situasi, pedang Star Moon ini memang di atas nilainya. Masih ada potensi untuk maju. Melampaui beberapa kristal esensi bumi, saya percaya klan keluarga tidak akan mengatakan apa-apa. Ekspresi Wu Jiantong sangat marah ketika dia berkata, Aku tahu, tapi aku tidak bisa menelan penghinaan ini. Pang ini pasti sudah menebak bahwa itu adalah aku. Aku menipu dia 9 juta, dia menipuku 90 juta. Tepat pada saat ini, suara K.Y.U.E. terdengar, 600 juta sekali. 600 juta dua kali. 610 juta, teriak Wu Jiantong. 610 juta, Sky Karakterno. Dua tamu kamar menawarkan 610 juta. Apakah masih ada yang lebih tinggi? Mata indah K.Y.U.E. penuh harapan tetapi menatap Yeyuan. Yeyuan sedikit tersenyum, tetapi mulutnya berbicara dengan dingin. 700 juta. 700 juta. Saudara ini menawarkan 700 juta. Menamparkan. Karakter Langitno. Dua kamar, cangkir hancur berkeping-keping. Ini, hanya mengganggu orang lain terlalu jauh. Ingin bermain, kan? Aku ingin melihat kapan kamu bisa bermain sampai. Wu Jiantong berkata dengan amarah tanpa batas. 750 juta. 750 juta. Sky Karakterno. Dua rum menawarkan 750 juta. Harga ini sudah jauh melampaui harapan sebelumnya. Suara bersemangat K.Y.U.E. bahkan agak bergetar. Ayahmu akan membuang semua tabungan pribadiku. Lihat apakah kamu masih mampu bermain atau tidak. Wu Jiantong berkata sambil tertawa dingin. Tapi suaranya belum memudar ketika suara Ye Yuan terdengar sekali lagi. Sama seperti saat menawar benjolan black metal sebelumnya. Satu miliar. Dua kata itu bergemar ringan di tempat pelelangan. Semua orang tercengang. Sama seperti pemikiran Wu Jiantong, semua orang juga berpikir bahwa Ye Yuan membalas dendam saat ini. Tapi Ye Yuan menaikkan harga menjadi satu miliar sekaligus adalah sesuatu yang tidak semua orang harapkan dari awal hingga akhir. K.Y.U.E. tidak bereaksi sejenak dan benar-benar membeku di atas panggung. Oh satu miliar, adik kecil ini meningkatkannya menjadi satu miliar. K.Y.U.E. bereaksi sangat cepat, nada suaranya semakin tinggi. Dua kata terakhir, dia praktis menjerit. Tidak ada yang akan berpikir bahwa pedang Star Moon ini benar-benar dinaikkan ke harga tinggi satu miliar. Wu Jiantong juga terpana. Dia tidak berharap bahwa Ye Yuan benar-benar akan bermain begitu besar. Satu miliar. Apakah masih ada yang lebih tinggi? Satu miliar sekali. Satu miliar dua kali. Tunggu sebentar. Tepat saat K.Y.U.E. hendak menggedor palu dan menentukan harganya, seseorang tiba-tiba menyela di bawah panggung. Semua orang melihat ke arah dari mana suara itu berasal tetapi melihat Wu Jiantong sudah turun karena ada yang tahu kapan. K.Y.U.E. jelas mengenali Wu Jiantong. Dia tersenyum manis ketika dia mendengar itu dan berkata, Aku ingin tahu nasihat apa yang Tuan Muda Wu miliki. Wu Jiantong melirik ke arah Ye Yuan dengan jijik dan berkata dengan senyum dingin, K.Y.U.E., Bocah Realm Traversing Divine benar-benar meneriakkan harga tinggi satu miliar. Apakah Anda semua tidak punya kecurigaan sama sekali? Saya pikir bocah ini hanya datang untuk mengisi kekosongan. Aku ingin meminta verifikasi modal. Jika dia memiliki satu miliar kristal esensi bumi, Tuan Kecil, aku, akan memetik kepalaku agar dia menendang seperti bola. Memang, jangan melihat bagaimana masing-masing dari mereka berteriak dengan gembira di tempat lelang ini. Yang mampu mengeluarkan satu miliar kristal esensi bumi benar-benar dapat dihitung dengan jari seseorang. Lupakan sedikit alam Traversing Divine, Bahkan seniman bela diri Paseles Rilem mungkin tidak dapat mengambil banyak kristal esensi bumi ini juga. Satu miliar kristal esensi bumi kira-kira setara dengan seluruh kekayaan bersih seniman bela diri Paseles Rilem. Selain itu, ini masih minoritas seniman bela diri Paseles Rilem. Karena itu, ketika meningkat menjadi 500 juta sebelumnya, Sebagian besar orang semua menurunkan spanduk mereka dan sudah membungkam drum. Meskipun artefak suci bagus, untuk melemparkan seluruh kekayaan bersihnya, itu agak tidak layak. KUE juga gelisah sesaat sebelumnya dan benar-benar lupa tentang ini. Sekarang, mendengar Wu Jiantong menyebutkannya, dia tanpa sadar mulai memiliki kecurigaan juga. Permintaan maaf, adik, untuk menjamin kepentingan semua orang, kami masih harus memverifikasi aset Anda.